Cersil Naga Sasra dan Sabuk Intenjilid 11. Ketika itu di langit bertaburan jutaan bintang yang berkedip-kedip dengan cemerlangnya. Angin pegunungan yang silir, perlahan-lahan mengusap tubuh mereka yang dengan sangat hati-hati menuruni tebing-tebing bukit Karang Tumaritis. Mereka, Panembahan Ismaya, Mahesajenar dan Arya Salaka, tidak melewati jalan-jalan yang biasa, tetapi mereka menempuh harah yang lain. Sebenarnya Mahesajenar sama sekali tak sampai hati melihat Panembahan Ismaya, pada malam yang gelap itu, tertatih-tatih dengan tongkatnya menuruni lambung bukit yang agak sulit itu. Namun kemauan orang itu sama sekali sudah tak dapat diubahnya. Bagi Mahesajenar, tebing itu sama sekali tak berarti apa-apa. Juga bagi Arya Salaka. Tetapi lainlah Panembahan Ismaya yang telah lanjut usia. Karena itulah maka perjalanan mereka sangat perlahan-lahan. Seolah-olah mereka sama sekali tidak maju-maju dari satu titik. Kadang-kadang apabila tebing itu agak terlalu terjal, Mahesajenar dan Arya Salaka bersama-sama menolong Panembahan Ismaya, supaya tidak jatuh terperosok. Meskipun demikian, ketika bintang gubuk penceng telah melampaui garis tegaknya, mereka bertiga telah sampai di kaki bukit kecil itu. Nafas Panembahan tua itu terdengar agak terlalu cepat karena kelelahan. Namun demikian sambil tersenyum ia berkata, Anak Mas, bukankah aku mempunyai bakat untuk menjadi prajurit? Mahesajenar tertawa lirih, lalu sahutnya, kalau Panembahan masih semuda aku ini, barangkali Panembahan jauh lebih kuat daripada aku. Mendengar jawaban Mahesajenar, Panembahan Ismaya tertawa terkekeh-kekeh, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Karena itulah Mahesajenar kemudian menjadi cemas, jangan-jangan suara itu didengar oleh orang-orang yang berada di dalam perkemahan yang sudah tidak begitu jauh lagi, sedangkan untuk menegurnya Mahesajenar agak kesegan. Panembahan Ismaya kemudian sadar dengan sendirinya. Katanya berbisik-bisik, celaka. Apakah mereka mendengar suaraku setelah mereka berdiam diri beberapa saat, ternyata mereka tak mendengar suara apapun? Maka legalah hati mereka, karena ternyata suara Panembahan Ismaya itu tak terdengar oleh orang-orang di dalam kemah-kemah di seberang padang ilalang. Panembahan, kata Mahesajenar kemudian, aku persilahkan Panembahan menunggu di sini. Biarlah aku mendekati salah satu dari perkemahan mereka yang terdekat itu. Uh keluh Panembahan Ismaya, aku sudah sampai di sini. Apakah salahnya kalau aku ikut serta? Sebenarnya Mahesajenar agak cemas membiarkan Panembahan Ismaya mendekati perkemahan itu. Mereka masih belum tahu siapakah yang berada di dalamnya. Kalau mereka terdiri dari orang-orang yang cukup berilmu maka kedatangan mereka pasti akan ketahuan, sebab Panembahan Ismaya agaknya kurang dapat mengendalikan geraknya sebagai dirinya atau Arya Salaka, yang sudah biasa berlatih diri. Tetapi ia tidak dapat mengutarakan pikirannya itu berterus terang. Sehingga akhirnya ia terpaksa berkesimpulan bahwa ia harus benar-benar melindungi Panembahan itu atas segala sesuatu yang mungkin terjadi. Karena itu, maka kemudian mereka bersama-sama dengan hati-hati sekali mendekati kemah yang terdekat di depan mereka. Adalah suatu kebetulan bahwa kemah yang mereka pilih adalah kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Dengan sangat perlahan-lahan Mahesajenar merangkak ke paling depan menguakan batang-batang ilalang dan kadang-kadang gerumbul-gerumbul kecil di garis perjalanannya. Di belakangnya merangkak pula Panembahan Ismaya, dan di belakang sekali Arya Salaka, yang kadang-kadang terpaksa tersenyum geli melihat orang tua di depannya. Ketika jarak kemah itu sudah tidak begitu jauh, Mahesajenar sudah mulai mencium bau wasap. Agaknya orang-orang itu sedang menghangatkan dirinya di tepi perapian. Karenanya Mahesajenar harus bertambah hati-hati. Ia berusaha bahwa setiap geraknya tidak menimbulkan suara. Baginya hal yang demikian itu tidak begitu sulit, namun tidaklah demikian bagi Panembahan Ismaya. Untunglah bahwa sampai sedemikian jauh, kedatangan mereka masih belum diketahui. Ketika sekali lagi Mahesajenar menguak batang-batang ilalang, maka tiba-tiba ia surut selangkah. Di depannya tampak dua-tiga orang sedang duduk mengelilingi api yang sudah hampir padam. Meskipun perlahan-lahan namun percakapan mereka dapat didengar oleh Mahesajenar dengan jelas. Dengan gerak Mahesajenar memberi tanda kepada Panembahan tua itu agar berhenti dan berhati-hati. Panembahan Ismaya agaknya mengetahui pula. Karena itu segera ia berhenti dan duduk bersilah. Ia tampaknya sudah demikian lelah. Mahesajenar pun segera duduk di sampingnya, dan agak ke dalam tampak Arya Salaka duduk sambil memeluk lututnya. Di situ mereka merasa aman terlindung oleh batang-batang ilalang yang cukup tinggi dan padat. Sedangkan dari tempat itu pula mereka dapat mendengar setiap pembicaraan dari ketiga orang yang sedang menghangatkan tubuhnya itu. Untuk beberapa lama pembicaraan orang-orang itu sama sekali tidak menyangkut kepentingan mereka berkemah di situ. Mereka hanya membicarakan diri mereka masing-masing. Mereka saling menyombongkan diri tentang kecakapan mereka berburu, berolah senjata dan jumlah orang yang telah pernah mereka bunuh. Meskipun demikian dari percakapan itu Mahesajenar dapat menerka bahwa rombongan itu bukanlah rombongan orang baik-baik. Rombongan itu pasti termasuk dalam golongan para penjahat, bahkan bukan penjahat-penjahat kecil, tetapi mereka termasuk dalam gerombolan yang cukup besar. Mula-mula Mahesajenar hampir menganggap bahwa para penjahat itu hanya melulu menginginkan kekayaan yang mereka sangka banyak terdapat di puncak bukit kecil itu. Kalau demikian halnya maka soalnya akan menjadi sederhana dan mudah. Arya Salaka sendiri mungkin akan sudah cukup untuk dapat menakut-nakuti mereka. Tetapi tiba-tiba Mahesajenar terperanjat oleh percakapan berikutnya. Ketika salah seorang dari mereka menguap dan berdiri akan meninggalkan perapian itu, berkatalah ia, hati-hatilah kawan. Jangan sampai orang itu lolos. Aku akan tidur sebentar. Kalau lurah kita nanti kehilangan orang itu, mungkin kepala kalian yang akan menjadi gantinya. Ingat, jangan coba menyelesaikan sendiri. Pukul kentongan kalau kau lihat dia. Sebab baginya kau tidak lebih dari seekor tikus tak berarti. Orang yang masih duduk di tepi perapian yang sudah hampir padam itu tertawa tinggi. Jawabnya, macam apakah orang itu yang menganggap kita seekor tikus? Justru karena itu aku ingin melihat orangnya. Kalau ia kuat mengayunkan penggadaku ini dengan sebelah tangan seperti yang aku lakukan, aku akan menyembahnya tujuh kali. Orang yang berdiri itulah kemudian yang tertawa nyaring. Katanya, aku akan berdoa mudah-mudahan permintaanmu itu dapat terkabul. Setelah itu ia melangkah pergi memasuki kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Kedua orang yang masih duduk itu menggerutut tak habis-habisnya. Salah seorang darinya berkata, Aku kagumi ketangkasan kakang Sakayon. Sayang hatinya terlalu kecil. Mendengar kata-kata itu hati Mahsa Jenar berdesir hebat. Ia ingat dengan jelas bahwa orang yang bernama Sakayon adalah salah seorang dari kepercayaan Simarodra di Gunung Tidar. Kalau demikian maka orang-orang yang mengepung bukit itu pasti gerombolan Simarodra. Mendapat pikiran itu ia menjadi berdebar-debar. Cepat ia menghubungkannya dengan peristiwa yang baru saja lampau, di mana Simarodra telah terbunuh olehnya di padukuhan gedangan. Maka pikirannya bekerja dengan cepatnya. Yang dihadapi itu hanyalah anak buah gerombolan yang telah diketahui kekuatannya. Karena itu, apakah tidak lebih baik kalau gerombolan itu segera dihancurkannya sama sekali? Panembahan Ismaya yang melihat kegelisahan Mahsa Jenar berbisik perlahan-lahan, apakah yang telah anak Mas ketahui tentang percakapan mereka? Panembahan, jawab Mahsa Jenar berbisik pula, mereka adalah gerombolan Simarodra dari Gunung Tidar. Aku telah mengenal salah seorang di antara mereka. Dan aku mendapat pikiran untuk menghancurkan mereka sekaligus sekarang juga, kemah demi kemah tanpa mereka ketahui. Sebab benar-benar mereka tidak lebih daripada tikus-tikus yang sangat rakus. Tiba-tiba panembahan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Wajahnya menjadi cemas. Katanya tergagap perlahan-lahan, jangan anak Mas, jangan dipakai kekerasan. Mendengar kata-kata panembahan Ismaya, Mahsa Jenar menjadi bingung. Bagaimana mungkin menghadapi gerombolan Simarodra itu tanpa kekerasan? Karena itu untuk beberapa saat ia menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang akan dikatakan. Dan karena Mahsa Jenar berdiam diri, panembahan Ismaya meneruskan, Anak Mas, bukankah dengan demikian akan terjadi pertempuran? Hampir tidak sadar Mahsa Jenar berkata, Ya panembahan, pertempuran dan pertumpahan darah. Ongger, aku akan mati ketakutan melihat pertempuran. Maksudku semata mecoh hanyalah untuk mengetahui apakah maksud mereka mengepung bukit ini. Setelah itu biarlah aku selesaikan kemudian. Dengan mengetahui maksud itu, bukankah aku telah mempunyai ancang-ancang untuk berbicara dengan mereka? Mahsa Jenar menjadi bertambah bingung. Meskipun ia dapat mengerti jalan pikiran panembahan itu, namun sebenarnya ia sangat keberatan untuk melepaskan kesempatan ini. Orang-orang dari gerombolan hitam yang dalam keadaan terpisah-pisah seperti itu, akan dengan mudahnya untuk digelas, seperti membunuh cacing. Ia dapat memasuki kemah demi kemah dan membinasakan isinya sebelum mereka sempat membunyikan tanda apapun. Kemudian ia akan menghadapi pimpinan mereka, istri Simarodra yang pasti akan dapat dibinasakannya pula. Tetapi panembahan Ismaya itu melarangnya untuk berbuat demikian. Dalam kebingungan itu terdengar kembali panembahan Ismaya berbisik, Anak Mas, kita telah berhasil mengetahui maksud kedatangan mereka. Marilah kita kembali dan mempertimbangkan apa yang baik aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Hati Mahsa Jenar bergolak hebat. Karena itu ia masih duduk diam tak bergerak. Kalau Mahsa Jenar tidak dapat mengerti apa yang akan dilakukan, apalagi Arya Salaka. Meskipun ia berdiam diri, namun tubuhnya telah basah oleh keringat dingin. Bahkan terdengar giginya gemeretak menahan hati. Melihat gelagat itu, maka panembahan Ismaya menjadi bertambah cemas. Apalagi ketika ia mendengar Arya Salaka berdesis dengan suara yang gemetar. Cucu Arya Salaka, bisik panembahan Ismaya, apakah rencanaku itu tidak dapat cucu mengerti? Yang panembahan, jawab Arya Salaka memaksa diri untuk berkata, apakah salahnya kalau sekarang juga aku bertindak? Menurut paman Mahsa Jenar, Dharma seorang lelaki adalah termasuk menumpas kejahatan. Bukankah saat ini kesempatan itu ada? Kau betul cucu, kau betul. Dan pamanmu Mahsa Jenar pun betul pula. Tetapi adakah untuk menumpas kejahatan harus dilakukan dengan membinasakan mereka? Bapak panembahan, Mahsa Jenar menyahut, setiap sisa dari kejahatan akan dapat menjadi benih pada masa yang akan datang. Kau juga benar anak mas, kau juga benar, jawab panembahan Ismaya, nafasnya menjadi semakin memburu. Tetapi membunuh sebatang pohon tidak harus memotong dahan-dahan serta cabang-cabang saja. Yang penting akarnya lah yang harus dibinasakan. Akan sampai juga saatnya kelak, potong Arya Salaka. Cucu, sahup panembahan Ismaya semakin bingung. Tetapi dari mulutnya meluncur kata-kata yang menunjukkan kedalaman tanggapannya atas keadaan yang dihadapinya. Kalau kau mulai dengan orang-orang yang menurut pamanmu tidak lebih daripada tikus-tikus yang rakus itu, cucu, maka kau tidak akan menemukan rajanya. Atau kau akan diterkamnya tanpa sepengetahuanmu. Mendengar kata-kata panembahan tua itu, Mahsa Jenar menekan dadanya. Ia menjadi seperti orang yang tersadar dari sebuah angan-angan yang dasyat. Gamblanglah baginya apa yang dikatakan oleh panembahan Ismaya itu. Ternyata meskipun orang tua itu tidak cukup pengalaman dalam dunia keprajuritan, namun pandangannya yang jauh ternyata sangat bermanfaat. Tetapi agaknya Arya Salaka sama sekali tidak dapat mengerti pikiran panembahan Ismaya. Karena itu ia menjawab, sekarang atau nanti, soalnya sudah jelas. Baik setiap anggota gerombolan itu atau setiap orang yang memegang pimpinan, harus kita binasakan. Apakah bedanya? Arya, potong Mahsa Jenar dengan tenang, biarlah kita hurungkan niat kita. Biarlah kita dapat menangkap orang yang kita. Mendengar pendapat Mahsa Jenar, Arya Salaka terkejut bukan buatan. Ia sama sekali tidak mengira bahwa gurunya akan menjadi sedemikian lunak menghadapi gerombolan hitam yang memuakan itu. Karena itu wajahnya jadi merah. Jawabnya, guru, izinkanlah aku bertindak atas namaku sendiri. Bukankah mereka telah bekerja sama dengan paman lembu Sora untuk mencelakakan ayahku? Sekali lagi Mahsa Jenar menekan dadanya. Ia dapat merasakan perasaan anak itu. Tetapi ia dapat pula merasakan betapa bijaksananya panembahan Ismaya dengan pendapatnya. Maka dengan penuh kesabaran seorang guru terhadap murid yang dikasihnya, Mahsa Jenar berkata, Arya Salaka, kalau ada orang yang benci kepada golongan hitam, akulah orangnya yang akan berdiri di baris terdepan. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. Paman, potong Arya Salaka, haruskah kita menunggu agar mereka menjadi bertambah kuat dan bersiaga dahulu? Ataukah kita menunggu sampai mereka menggantung aku tinggi-tinggi di pohon beringin tua itu? Oh cucu, jangan sebut-sebut peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, sahupan embahan Ismaya. Tetapi hal itu bisa terjadi, ayang, jawab Arya. Mula-mula ayahkulah yang menjadi korban, kemudian apa yang terjadi atas paman sawung rana menambah penjelasan. Dan apakah yang sudah mereka lakukan terhadap orang-orang banyu biru dan pamingit? Arya, potong Mahsa Jenar, biarlah aku selesaikan penjelasanku dahulu. Kita harus mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama kita harus menghormati Bapak Penembahan sebagai tuan rumah. Kedua, kita tidak mau kehilangan pemimpin mereka. Kalau orang-orang itu telah kita binasakan, maka pimpinan mereka tidak akan menginjakan kakinya di daerah ini. Dengan demikian pekerjaan kita akan bertambah sulit. Kalau demikian biarlah kita tinggalkan pada pokan ini, supaya kita tidak terikat lagi pada sopan santun. Setelah itu kita bebas untuk bertindak atas orang-orang dari gerombolan hitam itu, jawab Arya. Sehabis ucapannya itu, tiba-tiba Arya sudah mulai bergerak untuk meninggalkan tempat itu. Melihat hal itu Mahsa Jenar terkejut sekali. Karena itu segera ia menjegahnya. Arya, apa yang akan kau lakukan? Ingat aku adalah gurumu. Dan aku telah mengasuhmu sampai ketingkatan ini. Mendengar suara gurunya yang sudah mulai keras itu Arya menjadi tergetar hatinya. Rupa-rupanya gurunya benar-benar mempunyai pendapat yang lain dari pendapatnya terhadap orang-orang dari gerombolan hitam yang tinggal memijat hancur itu. Dalam pada itu, tiba-tiba lembah di kaki bukit Karang Tumaritis itu tergetar oleh suara tertawa yang tingginya ring. Suara itu jelas suara perempuan. Hati mereka yang sedang bersembunyi di dalam semak-semak itu tiba-tiba menjadi bergetaran dan berdebar-debar. Maha Sajenar dan Arya Salaka sama sekali tidak melupakan bahwa suara itu adalah suara istri Simarodra dari Gunung Tidar. Suara itu kemudian disahut oleh suatu suara yang tenang berat, meskipun terdengar kurang menyenangkan. Sambil tertawa pendek terdengar laki-laki itu berkata, seharusnya kau sedikit memelihara kecantikanmu daripada terus-menerus merendam kuku-kukumu itu di dalam racun. Dengan begitu aku tidak akan terlalu ngeri memandangmu. Sekali lagi terdengar tertawa iblis betina itu, bahkan semakin dekat. Dan ketika sekali lagi terdengar suara laki-laki yang bersamanya, dada Maha Sajenar bergoncang keras. Suara itu adalah suara berdesis dari ular laut Nusa Kambangan. Jangan coba merayu aku, katanya, kecuali kalau kau benar-benar dapat menangkap gadis yang kau sebut-sebut anak bekas suamimu yang terbunuh itu. Dengan demikian kau berdua akan aku ambil sekaligus sebagai istri-istriku. Kau benar-benar serigala, jawab istri Simarodra, tetapi apakah kau tidak takut kepada pandan alas? Itu urusanmu. Kau boleh minta pertolongan ayahmu, Simarodra tua dari Lodaya, dan barangkali juga Paman Bugel Kaliki akan bersedia pula membantu. Kenapa urusanku tanya istri Simarodra? Banyak sebabnya, jawab Jakasoka yang berwajah tampan itu. Pertama, Simarodra adalah ayahmu. Karena itu permintaanmu akan mendapat perhatiannya. Kedua, Bugel Kaliki adalah sahabat ayahmu itu. Dan ketiga, kau yang minta aku mengawinimu. Hii, potong istri Simarodra terkejut. Siapa bilang aku minta kau mengawini aku? Lalu apa maksudmu menyeret aku kemari serta segala macam tingkah lakumu yang aneh-aneh itu tanya Jakasoka keheran-heranan. Sekali lagi tertawa nyaring yang mengerikan itu meluncur dari mulut harimau betina liar gunung tidar itu. Jawabnya, Soka, kau benar-benar telah berubah menjadi seorang yang alim. Coba katakan kepadaku, pernahkah kau mengawini segenap perempuan yang kau kumpulkan di Nusa Kambangan? Sekarang kau tak usah berpura-pura. Aku juga tidak. Kita tidak usah mengikat diri dengan care apapun. Sebab itu hanya akan menertawakan orang dan mengurangi kemerdekaan kita masing-masing. Gila gerutu Jakasoka. Ternyata kau jauh lebih liar dari dugaanku. Tetapi bagaimanapun juga bentuk hubungan kita, namun syaratku tetap. Kau harus membawa gadis itu kepadaku. Terserah care yang akan kau tempuh. Kau terlalu menyakitkan hatiku, tetapi aku tidak akan marah kepadamu. Jangan takut, gadis itu akan ku tangkap dan akan ku jadikan umpan untuk memancingmu. Lalu suara itu disesul oleh suara tawa dengan nada tinggi yang sangat menyakitkan telinga, yang semakin lama semakin menjauh dan ternyata kemudian memasuki kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Mendengar percakapan itu hati Mahsa jenar seperti tertusuk sembilu. Ketika ia menoleh ke arah panembahan Ismaya, orang tua itu menggigil seperti orang kedinginan. Terdengarlah suaranya yang lemah gemetar, ya ampun, ada juga manusia-manusia semacam itu di dunia ini. Itulah pimpinan mereka, sahut Mahsa jenar. Adakah panembahan merasa bahwa orang-orang semacam itu dapat diajak berbicara? Panembahan Ismaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu. Malahan ia bertanya tentang hal yang lain. Katanya, anak mas, pernahkah kau mendengar nama-nama yang disebut-sebut tadi? Pandan alas, Simarodratua dan Bugel Kaliki. Sekali lagi Mahsa jenar terasa seperti terbangunkan dari sebuah angan-angan yang hebat. Kalau orang-orang itu, Simarodratua dan Bugel Kaliki, berada di tempat ini pula, maka akibatnya akan hebat sekali. Apakah yang dapat dilakukan terhadap kedua tokoh itu? Bagaimanapun juga Mahsa jenar bukan orang yang dengan mudahnya dapat ditelan oleh perasaan saja tanpa pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan, sebagaimana harus dilakukan oleh seorang prajurit. Bapak panembahan, jawabnya, orang-orang itu adalah orang-orang yang dasyat, yang memiliki kesaktian luar biasa. Mereka seolah-olah mampu berbuat sesuatu di luar kemampuan manusia biasa. Orang tua itu menjadi semakin cemas mendengar keterangan Mahsa jenar. Sambungnya, adakah orang-orang itu di tempat ini pula? Mahsa jenar menggelengkan kepala. Jawabnya, entahlah. Tetapi sesaat kemudian percakapan mereka terhenti oleh suatu suara, Hi, kau lihat tadi lurah kita? Kemudian terdengar jawaban, yang ternyata adalah laki-laki yang sedang menghangatkan tubuh perapian yang hampir padam. Ya, aku lihat nyilurah bersama-sama dengan ular laut yang sombong itu masuk ke dalam kemah. Apakah ada suatu keperluan? Ya, jawab orang yang pertama. Si marodrat tua ingin menemuinya. Kata-kata yang diucapkan itu, telah cukup menggetarkan dada Mahsa jenar. Sadarlah ia sekarang bahwa ia berhadapan dengan satu gerombolan lengkap dari gunung tidari yang di belakangnya berdiri orang-orang semacam si marodrat tua yang dasyat itu. Apalagi ketika laki-laki itu meneruskan, katakan kepadanya bahwa ayahnya dan tamunya, si bongkok dari lembah gunung cerme sudah menunggu. Kemudian sepi kembali. Yang terdengar hanyalah langkah-langkah mereka yang sesaat kemudian telah lenyap di telan sepi malam. Di langit, bintang-bintang masih bermain dengan riangnya. Sekali-sekali selembarawan putih lewat di depan wajah langit yang biru tua, dihanyutkan oleh angin yang berhembus perlahan-lahan. Dingin malam yang dibasahi oleh tetesan embun terasa menyusup sampai ke tulang. Sesaat Mahasajenar terkenang pada pertemuan golongan hitam beberapa tahun yang lampau, ketika ia berlimat, dengan gajah alit, paningron, mantingan dan wiraraga, terlibat dalam suatu pertempuran melawan si marodrat tua itu bersama pasing singan. Pada saat itu si marodra dan pasing singan bertempur berdua hanya karena mereka bersama-sama ingin membunuh, bukan karena mereka terpaksa menggabungkan kekuatan mereka. Sekarang, bukit kecil ini telah dikepung rapat oleh sejumlah laskar gerombolan hitam yang terkenal, ditambah lagi dengan kehadiran si marodra dan bugel kaliki, di samping istri si marodra muda dan jaka soka. Gabungan kekuatan mereka akan merupakan suatu tenaga dasyat yang tak terbayangkan. Di samping itu, ia merasa berterima kasih pula kepada panembahan Ismaya, yang telah melarangnya bertindak, meskipun itu disebabkan oleh ketakutannya melihat kekerasan. Namun dengan demikian tanpa disengaja panembahan tua itu telah menyelamatkannya beserta muridnya. Sebentar kemudian kembali terdengar suara istri si marodra muda yang agaknya telah keluar dari kemahnya. Sakayon, katanya, kau harus menjaga supaya orang itu tidak dapat lolos. Baik nyelurah, jawab Sakayon. Aku akan tinggal di sini, selah suara yang lain, yang ternyata suara jaka soka. Kalau ia akan mencoba menerobos, akulah yang akan membinasakan. Kau benar, jawab jaka soka. Tetapi aku akan membunuhnya beramai-ramai. Bukankah di sini ada Sakayon dan kawan-kawannya? Setidak-tidaknya aku akan dapat mencegahnya sampai ayahmu datang untuk membinasakannya. Sekali lagi harimau betina itu tertawa, sahutnya, ternyata kau jujur menghadapi lawanmu. Tetapi jangan mimpi ayahku akan membinasakannya. Kenapa potong jaka soka? Istri si marodra muda itu tertawa lebih mengerikan lagi. Jawabnya sangat mengejutkan, katanya, aku minta ayah menangkapnya hidup-hidup. Sayang, ia terlalu tampan untuk dibunuh. Gila kau bentak jaka soka. Dan bersamaan dengan itu dada mahasajenar serasa akan pecah. Tubuhnya menggigil menahan kemuakan hatinya. Hampir ia kehilangan pengamatan diri. Kalau ia tidak mendengar panembahan tua itu berdesis, adakah si marodra ayah perempuan itu? Mahasajenar mengangguk, tetapi giginya gemeretak. Sementara itu terdengar suara perempuan itu semakin memuakan, Jangan cemburu soka. Aku juga tidak cemburu ketika kau ajukan syarat untuk menangkap gadis anak diriku itu. Dan jangan kira aku tidak tahu, bahwa aku akan kau jadikan alat saja, dan sesudah itu akan kau lempar jauh-jauh. Tetapi kau tidak dapat melakukan itu. Ayahku akan mencekikmu bersama-sama dengan pandan alas. Kecuali kalau itu atas kehendakku. Gila kau. Pergilah, pergilah ke ayahmu. Aku tidak mempedulikan apa yang akan kau lakukan. Tetapi ingat, sementara kau perlukan aku, syarat itu harus kau penuhi, jawab jaka soka. Terdengar kembali suara tertawa iblis bertina itu, semakin lama semakin jauh dan kemudian hilang di kejauhan. Pertunjukan yang dasyat dan memuakan itu telah berakhir. Namun panembahan tua itu masih menggigil, sedang dada Mahasajenar dan Arya Salaka serasa sesak oleh kemarahan dan kemuakan yang meluap-luap. Anak mas, bisik panembahan Ismaya, sungguh mengerikan. Panembahan, jawab Mahasajenar, aku kira lebih baik panembahan kembali kepada pokan. Agaknya di sini terlalu berbahaya bagi bapak. Oh, ger, sahup panembahan itu, aku tidak dapat berjalan sendiri. Tubuhku tiba-tiba jadi lemah seperti segenap otot bayuku dilolosi. Karena itu sudilah anggar berdua menuntunku mendaki bukit kecil ini. Mahasajenar tak dapat menolak permintaan itu. Meskipun dia sebenarnya masih ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kekuatan laskar gunung tidar itu. Karena itu, maka perlahan-lahan mereka menggeser semakin dalam menyusup semak-semak dan batang ilalang, untuk kemudian membantu panembahan tua itu kembali kepada pokan di atas bukit. Tak ada yang mereka percakapkan sepanjang jalan. Angan-angan mereka masing-masing dicengkam oleh kengerian dengan alasan yang berbeda-beda. Dan karena itu pula lah maka Mahasajenar dan Arya Salaka seterusnya sama sekali tak dapat memejamkan matu sekejap pun, meskipun mereka menghendaki pikiran mereka menjadi kalut tak karuhan. Di samping itu, Mahasajenar pun harus berpikir pula, bagaimanakah sebaiknya ia menghadapi iblis-iblis yang berkumpul di sekitar bukit kecil itu. Menilik persiapan mereka, maka sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan melakukan pengepungan itu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga orang-orang dari Gunung Tidark tidak mau menganggap Mahasajenar sebagai seorang yang tak berdaya menghadapi mereka. Lebih-lebih lagi setelah Mahasajenar mendengar percakapan Jakasoka dengan Janda Simarodra. Tanpa diketahuinya, bulu kuduknya meremang. Ia sama sekali tidak takut menghadapi kemungkinan yang paling berbahaya sekalipun. Namun terhadap iblis betina itu ia merasa ngeri. Karena itulah dihabiskannya sisa malam itu dengan hati yang berdebaran. Pada pagi harinya, sesaat setelah matahari terbit, datanglah Jatirono ke pondok Mahasajenar untuk menyampaikan undangan panembahan Ismaya. Mahasajenar merasa bahwa ada hal yang penting yang akan dibicarakan. Karena itu setelah membersihkan diri, bersama-sama dengan Arya Salaka ia pergi menghadap anak mas, kata panembahan itu kemudian, agaknya keadaan sangat gawat bagi anak mas. Tetapi untunglah bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui dengan pasti bahwa anak mas masih berada di atas bukit ini. Aku kira tidak demikian panembahan, jawab Mahasajenar. Persiapan mereka menunjukkan bahwa mereka yakin aku masih berada di sini. Hanya barangkali mereka menganggap bahwa untuk menangkap aku, mereka memerlukan waktu yang panjang. Sebab bukit ini banyak sekali relung likunya yang baik sekali untuk bersembunyi. Tetapi Bapak Panembahan, aku sama sekali tidak akan bersembunyi. Kalau mereka naik ke bukit itu, aku akan menemuinya dan apa yang terjadi terserahlah kepada kekuasaan yang maha adil. Panembahan Ismaya mengangguk-angguk. Katanya, Angger memang seorang jantan tiada taranya. Yang tidak sisip dengan gelar yang anak mas miliki, Rangga Toh Jaya. Namun demikian anak mas, setiap usaha dibenarkan oleh Tuhan yang maha agung. Juga usaha untuk menyelamatkan diri. Sebab tak ada yang dapat dicapai tanpa suatu usaha apapun. Ucapan Panembahan tua itu mengena benar di hati Mahsajenar. Sebenarnya ia pun sependapat dengan pikiran itu. Bahkan menurut perhitungan, ia pun seharusnya berbuat demikian pula. Tetapi dengan demikian, Panembahan Ismaya akan mengalami akibatnya. Setidak-tidaknya bukit kecil yang telah dipeliharanya dengan baik itu, akan dibongkar oleh rombongan gunung tidari yang akan mencarinya. Panembahan, jawab Mahsajenar, pendapat Bapak adalah benar sama sekali. Tetapi aku tidak mau menyulitkan Panembahan karena kehadiranku di sini. Sebelum aku diketemukan, mereka pasti akan mengaduk pada pokan ini. Bahkan tidak mustahil kalau Panembahan akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Karena itu biarlah mereka menemukan diriku tanpa banyak kesulitan. Karena persoalannya adalah persoalanku, dan sama sekali tidak bersangkut paut dengan Panembahan. Karena aku menghadap kemari itulah sebabnya maka bukit kecil yang tenang dan damai itu mengalami kegoncangan. Karena itu, bahkan aku tidak akan menunggu mereka naik. Akulah yang akan berusaha, kalau mungkin menerobos kepungan mereka. Sekali lagi Panembahan tua itu memancarkan pandangan kekaguman. Maka katanya, sekali lagi aku menghormati kejantanan anak mas. Namun meskipun demikian, berilah aku kesempatan berlaku sebagai tuan rumah yang baik. Aku harap anak mas tidak menolak permintaanku, supaya aku tidak merasa bersedih. Bukankah aku yang menahan anak mas supaya tinggal di bukit ini untuk beberapa lama? Nah, kalau demikian aku akan menunjukkan sebuah jalan. Dan, sebab menurut pendapatku, setelah aku mendengar keterangan dari anak mas malam tadi, sulitlah untuk menerobos kepungan mereka. Meskipun aku tahu benar maksud anak mas, bahwa dengan demikian orang-orang itu tidak lagi akan mendaki bukit ini. Dan anak mas telah mengatakan pula, bahwa mereka tidak akan tergesa-gesa bertindak. Anak mas, lanjut panembahan Ismaya, di lereng sebelah selatan bukit ini ada sebuah goa, aku tidak tahu, siapakah yang telah membuatnya, atau barangkali hasil perbuatan alam. Goa itu ditakbiri sebuah gerumbul yang cukup besar. Di situ anak mas dapat menyembunyikan diri dengan aman. Aku yakin bahwa tak seorang pun dapat menemukan mulut goa itu. Mendengar keterangan panembahan Ismaya, Mahesha Jenar menjadi terharu. Rupa-rupanya ia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu mengenai dirinya, hanya karena panembahan tua itu telah menahannya untuk tetap tinggal di bukit kecil itu. Panembahan, jawab Mahesha Jenar, aku tidak akan dibenarkan oleh perasaanku, seandainya aku berbuat demikian. Dan adakah panembahan telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi? Sekali lagi aku minta, potong panembahan Ismaya, anak mas jangan membuat aku bersedih. Percayalah bahwa mereka tidak akan berbuat sesuatu atas diriku serta padepokan ini, sebab aku dapat mengingkari kedatangan anak mas di bukit ini. Untuk beberapa lama Mahesha Jenar bimbang, sedang panembahan Ismaya selalu mendesak-desaknya saja. Panembahan, akhirnya Mahesha Jenar berkata, memang tidak sepantasnya aku menolak, tetapi bagaimanapun juga, aku ingin supaya aku tidak menyulitkan Bapak Panembahan. Karena itu apabila terjadi kesulitan atas panembahan Ismaya, maka perkenankanlah aku bertindak atas pertimbanganku sendiri. Baiklah anak mas, syaratmu aku terima, jawab panembahan itu. Setelah itu kemudian panembahan Ismaya memerintahkan kepada cantrik-cantriknya untuk menyediakan perbekalan. Sebab Mahesha Jenar akan tinggal di dalam goa itu untuk waktu yang tidak tertentu. Demikianlah pada hari itu Mahesha Jenar dan Arya Salaka diantar oleh seorang cantrik pergi ke goa di lereng selatan bukit kecil itu. Setelah menyebabkan sebuah gerumbul yang cukup lebat, tampaklah di hadapan mereka sebuah mulut goa yang kecil. Seseorang hanya dapat memasukinya dengan merangka. Di dalam goa itulah kami biasa bermain-main, kata cantrik yang mengantarkan itu. Hi Mahesha Jenar agak terkejut. Kalian bermain-main di dalam goa ini? Ya, jawab cantrik itu, di dalam goa itu terdapat sebuah lubang yang tembus ke atas. Dari situlah sinar matahari menerangi bagian dalam goa ini. Kemanakah lubang goa ini tembus tanya Mahesha Jenar? Kami tidak tahu, jawab cantrik itu, kami belum pernah menyusurnya jauh ke dalam. Sebab di ujung sebelah dalam goa itu gelap sekali. Setelah itu maka masuklah cantrik itu ke dalam goa sambil membawa beberapa macam bekal. Setelah itu baru Mahesha Jenar dan Arya Salaka merangkak masuk. Memang sebenarnya lah di dalam goa itu, agak ke dalam, tampak sinar jatuh dari lubang di atas. Lubang itu tidak seberapa besarnya, namun terdapat lebih dari satu lubang. Sehingga dengan demikian, beberapa berkas sinar cukup untuk menerangi sebagian dari ruangan di dalam goa itu. Goa itu sebenarnya tidaklah seperti kebiasaan goa-goa. Lantainya licin bersih. Dan yang lebih menyenangkan lagi, di dalam goa itu terdapat sebuah balai-balai bambu. Agaknya para cantrik yang sering bermain-main di dalam goa itu telah membuatnya sebuah balai-balai di dalam. Nah, tuan, kata cantrik itu kemudian, sekarang perkenankanlah aku meninggalkan tuan-tuan. Setiap kali aku akan dapat kemari untuk menengok perbekalan tuan. Menurut pesan panembahan, tempat ini harus menjadi tempat rahasia. Sebab siapa tahu orang-orang yang mengepung bukit ini telah mengirimkan orang untuk memata-matai keadaan di sekitar bukit ini. Kalau aku terlalu sering datang kemari, atau tuan keluar dari goa-goa ini jangan-jangan orang-orang mereka dapat melihatnya. Pergilah, jawab Mahasajener, berilah kami kabar apabila terjadi sesuatu atas padepokan ini, lebih-lebih bapak penembahan. Cantrik itu mengangguk hormat. Pesan tuan akan kami laksanakan dengan baik, katanya. Kemudian pergilah ia keluar lewat lubang sempit itu, dan seterusnya menyebabkan daun-daun gerumbul yang menutup lubang goa itu. Untuk beberapa saat Mahasajener dan Arya Salaka mengamat-amati dinding goa itu. Dan kemudian mereka menemukan suatu ruangan yang agak lebar dengan lubang-lubang pula di atasnya. Arya, kata Mahasajener, kita tidak tahu berapa lama kita harus meringkuk di dalam lubang ini. Tetapi aku kira sehari dua hari ini si Marodera masih belum akan bertindak. Karena itu kita mempunyai cukup waktu untuk menyusur goa ini sebelum kita mendapat kabar dari Cantrik tadi. Arya Salaka adalah seorang anak yang ingin mengetahui segalanya. Karena itu segera ia menjawab, Paman, tidakkah kita mencoba melihat setiap segi goa ini? Marilah, jawab Mahasajener. Maka segera dengan hati-hati mereka mulai memasuki ke bagian yang lebih dalam lagi. Di beberapa bagian, lubang-lubang yang menembus ke atas masih saja terdapat. Dan sepanjang bagian yang masih mendapat penerangan itu, ternyata terdapat bekas-bekas tempat bermain para Cantrik. Di situ terdapat pula alat-alat memasak dan beberapa perlengkapan lain. Tetapi ketika kemudian mereka sampai ke bagian yang lebih gelap, hilanglah semua bekas-bekas yang menunjukkan bahwa tempat itu pernah didatangi oleh para Cantrik. Perlahan-lahan Mahasajener dan Arya Salaka menyusuri lubang goa yang semakin lama menjadi semakin sempit dan gelap. Pada hari yang pertama, mereka menghentikan pengamatan mereka sampai di situ. Tak ada yang istimewa di dalamnya. Kecuali di beberapa tempat terdapat tetesan-tetesan air yang jernih. Agaknya para Cantrik sering menampung air yang tetes itu pula, untuk masak-memasak. Pada hari kedua, Mahasajener dan Arya Salaka kembali menyusuri lubang goa itu jauh lebih ke dalam. Karena pandangan mereka yang sudah agak biasa di dalam gelap, maka meskipun remang-remang mereka dapat melihat di dalam goa itu. Namun yang tampak hanyalah bayangan batu-batu yang menjorok tak teratur. Ada yang runcing, ada yang seperti gerigi, dan ada yang halus licin seperti digosok. Juga pada hari kedua mereka tak mendapatkan apapun yang menarik perhatian. Dengan perasaan jemuh mereka kembali ke ujung goa, di mana mereka menemukan Cantrik yang mengantarkan mereka, telah berada di situ. Ada sesuatu yang terjadi tanya Mahasajener tak sabar. Cantrik itu menggeleng tenang. Tak ada, jawabnya. Lalu apakah yang dilakukan oleh orang-orang laskar gunung tidar itu selama ini sambung Mahasajener? Menari dan menyanyi-nyanyi seperti orang gila, jawab Cantrik itu. Mereka berbuat aneh-aneh. Kami tidak melihatnya dengan jelas. Tadi malam kami mencoba mengintip mereka, meskipun kami sama sekali tak berani mendekati. Tetapi dari jarak yang sedang, kami melihat mereka menari-nari mengelilingi perapian dengan laku yang aneh-aneh. Lebih mengherankan lagi bahwa di antara mereka terdapat pula laskar-laskar perempuan. Dan apa yang kami lihat adalah sangat mengerikan. Kami hampir tak percaya pada metuk kami. Lebih-lebih lagi, perempuan yang mereka anggap pimpinan mereka, yang mendapat gelar harimau betina dari gunung tidar. Mendengar cerita cantrik itu, mulut Mahasajener serasa terkunci. Tak sepatah kata pun ia menjawab. Dadanya berdentang-dentang dengan kerasnya. Apalagi ketika ia sadar bahwa tak ada sesuatu yang dapat dilakukan. Dengan adanya si marodera dari alas lodaya dan bugel kaliki, maka setiap usahanya pasti akan sia-sia. Karena itu untuk sementara ia terpaksa membiarkan segalanya terjadi sampai ia menemukan suatu care untuk mengatasinya. Cantrik itu tidak lama tinggal di dalam goa. Segera setelah ia menambah bekal-bekal buat Mahasajener, ia minta diri. Dengan hati-hati sekali ia mengendap keluar, dan kemudian hilang di balik semak-semak di muka mulut goa-wa. Cerita cantrik itu menambah prihatin Mahasajener. Ia merasa seperti orang yang sama sekali tak berarti. Alangkah bodoh dan picik pengetahuan yang dimilikinya, sehingga ia terpaksa membiarkan kemaksiatan itu berlaku di hadapannya tanpa suatu daya apapun untuk menjegahnya. Karena kejemuannya pula, maka pada hari ketiga Mahasajener dan Arya Salaka memasuki goa itu lebih dalam lagi. Batu-batu runcing bertebaran di sepanjang dindingnya. Ketika mereka sampai di bagian lebih dalam lagi, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Lamat-lamat mereka mendengar gemerisik halus di sekitar tempat itu. Dengan ketajaman pancainderanya Mahasajener mencoba untuk mengetahui sumber bunyi itu. Tetapi sebentar kemudian bunyi itu telah lenyap. Namun meskipun demikian Mahasajener dan Arya Salaka menjadi bertambah berhati-hati. Apalagi sesaat kemudian bunyi itu terdengar lagi. Agak lebih dekat. Sekarang jelas bagi Mahasajener, bahwa bunyi itu bunyi langkah manusia. Karena itu ia menggamit Arya Salaka, dan dengan isyarat ia menyuruhnya untuk waspada. Tetapi kemudian suara itu lenyap kembali. Kemudian Mahasajener dan Arya Salaka pun tidak mau berkisar dari tempatnya. Mereka berdua perlahan-lahan sekali mendekat pada dinding goa. Untuk beberapa lama mereka bertahan di situ. Mereka menunggu setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Dan apa yang mereka tunggu-tunggu tiba-tiba munculah. Di dalam gelap mereka melihat sesosok tubuh berjalan perlahan-lahan sekali dan sangat hati-hati. Tetapi agaknya ia masih belum melihat Mahasajener dan Arya Salaka yang berdiri melekat dinding. Meskipun barangkali orang itu telah mendengar langkah mereka, sebab ternyata orang itu berjalan mendekati mereka. Tetapi ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, agaknya orang itu dapat pula melihat Mahasajener dan Arya Salaka. Cepat ia menghentikan langkahnya, dan tiba-tiba ia meloncat dan berlari menjauh. Mahasajener dan Arya Salaka menjadi bercuriga. Karena segera mereka menyusulnya. Namun orang itu berlari terus meskipun tidak begitu cepat karena gelap. Sedang Mahasajener dan Arya Salaka tidak dapat berlari cepat pula. Karang-karang yang runcing terbujur lintang tak tentu arah. Meskipun demikian langkah Mahasajener setidak-tidaknya dapat menyamai langkah orang yang dikejarnya, sehingga jarak mereka tidak menjadi semakin jauh. Ketika orang itu sadar bahwa ia dikejar, maka ia pun mempercepat langkahnya. Belum sedemikian jauh ia berusaha untuk melenyapkan dirinya, masuk ke dalam sebuah lekuk. Tetapi ternyata bahwa lekuk itu hanya merupakan sebuah mulut saja dari cabang goa itu yang cukup dalam pula. Mula-mula Mahasajener agak ragu. Tetapi karena keinginannya untuk mengetahui siapakah orang itu, maka segera ia mengejarnya ke dalam cabang goa itu. Beberapa lama mereka berkejar-kejaran. Orang itu agaknya sudah hamat mengenal keadaan di dalam goa sehingga dengan mudahnya ia memasuki hampir setiap lubang yang ada. Ternyata di dalam goa itu tidak saja terdapat satu-dua jalur lubang, tetapi berpuluh-puluh. Karena itulah Mahasajener menjadi sulit untuk mengejar orang yang sudah mengenal tempat itu dengan baik. Akhirnya ketika ia merasa bahwa usahanya tidak akan berhasil, dan orang yang dikejarnya itu sudah tidak nampak pula, segera ia menghentikan langkahnya. Peluh dinginnya telah meremles hampir membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, ketika ia menoleh, Arya Salaka tidak dilihat bersamanya. Mahasajener tertegun untuk beberapa saat. Namun kemudian ia sadar bahwa mungkin anak itu tidak dapat mengikuti kecepatannya. Dalam pada itu Mahasajener jadi gelisah. Gelisah karena kehadiran orang lain di dalam goa itu, ditambah dengan terpisahnya Arya Salaka. Karena itu, untuk beberapa saat ia menanti. Mungkin Arya akan segera menyusulnya, atau orang yang dikejarnya itu muncul kembali. Tetapi usahanya itu sia-sia. Telah beberapa lama ia tinggal di situ, namun tak seorang pun yang nampak. Mahasajener kemudian bertambah gelisah lagi. Jangan-jangan Arya Salaka tak dapat menemukan jalan. Bukan itu saja, tetapi dirinya sendiri pun menjadi kebingungan pula. Ketika kemudian ia meninggalkan tempat itu dan berusaha kembali ke mulut goa kembali. Beberapa kali ia berputar-putar melingkar-lingkar, namun yang dicarinya tidak dapat diketemukannya. Dengan demikian ia pun yakin bahwa Arya Salaka pun pasti kehilangan jalan pula. Dalam kegelisahannya, kemudian Mahasajener berteriak memanggil-manggil. Namun ia sama sekali tak mendengar suara Arya menyaut. Beberapa kali suaranya sendiri melingkar-lingkar dan kembali meraung-raung di dalam relung-relung goa itu. Akhirnya ia pun kelelahan sendiri. Dibantingkannya dirinya di atas sebuah batu dengan mas gulnya. Di sekitarnya takbir kegelapan merubunginya. Di sana-sini meremang batu-batu yang menjorok seperti bayangan-bayangan hantu yang akan menerkamnya. Mahasajener sama sekali tidak takut menghadapi keadaan sekitarnya. Tetapi ia bingung karena kehilangan muridnya. Apapun yang terjadi atasnya bukanlah soal, sedangkan Arya masih memiliki masa depan yang panjang dengan penuh harapan-harapan. Sekali lagi ia masih mencoba memanggil Arya. Namun suaranya memercik kembali berulang-ulang. Bagi Mahasajener pantulan suaranya itu terdengar seperti guluh yang memukul-mukul dadanya yang gelisah. Tiba-tiba dalam keriuhan perasaan itu, Mahasajener dikejutkan oleh suara orang tertawa. Suara itu perlahan-lahan sekali, tetapi jelas dan dekat di sekitarnya. Mendengar suara itu darah Mahasajener berdasir hebat. Karena itu segera ia meloncat berdiri dan bersiaga. Namun kemudian, suara itu terhenti dan tidak ada apa-apa lagi yang terdengar. Oleh peristiwa itu hatinya menjadi bertambah gelisah. Ia mempunyai dugaan, bahwa seseorang telah sengaja memancingnya sampai ke tempat yang membingungkan ini. Dan mungkin sekaligus memisahkannya dari muridnya. Ketika kemudian suara tertawa itu terdengar lagi, Mahasajener menjadi marah bukan buatan. Dipusatkannya segenap inderanya untuk mengetahui arah suara yang mengganggunya. Mahasajener adalah seorang yang terlatih baik, jasmaniah dan rohaniah. Karena itu, meskipun perlahan-lahan akhirnya ia dapat menemukan sumber suara itu. Maka perlahan-lahan sekali ia berkisar dari tempatnya, menuju ke arah suara yang menyeramkan. Beberapa langkah kemudian ia berhenti di tikungan. Suara itu berasal dari sebuah lubang dinding cabang goa itu. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan ia memasukinya dengan melekatkan tubuhnya di dinding. Tiba-tiba hampir ia terlonjak ketika suara itu terdengar kembali hampir melekat di hidungnya. Dan bersamaan dengan itu dilihatnya sebuah bayangan bergerak-gerak di hadapannya. Tetapi agaknya orang itu pun terkejut pula atas kehadiran Mahasajener yang tiba-tiba itu. Ternyata suara tertawanya terputus, dan bayangan itu pun segera bergerak menjauh. Kali ini Mahasajener tidak mau melepaskannya lagi. Ia telah kehilangan muridnya karena mengejar-ngejar bayangan itu. Maka sekarang ia harus menangkapnya untuk dipaksanya menunjukkan segala liku-liku goa untuk mencari muridnya. Kembali terjadi kejar-mengejar di dalam goa yang gelap. Untunglah bahwa penglihatan Mahasajener tajamnya melampaui metu burung hantu, sehingga meskipun agak sulit ia masih dapat terus-menerus membayangi buruannya. Tetapi seperti semula amat sulitlah untuk mendekatinya. Goa itu mempunyai beratus-ratus tikungan yang sangat membingungkan. Hampir meledaklah dada Mahasajener ketika sekali lagi ia kehilangan orang yang dikejarnya itu. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Giginya gemeretak. Kedua tangannya mengepal tinju. Tetapi tak seorang pun yang dihadapinya. Dalam keadaan yang serupa itu, tiba-tiba sekali lagi Mahasajener terperanjat. Tidak beberapa jauh di hadapannya, ia melihat sebuah bayangan sinar yang meremang. Segera perhatiannya beralih kepada bayangan itu. Cepat-cepat ia melangkah mendekati. Dan apa yang diketemukan adalah sebuah lubang yang agak besar. Yang lebih mendebarkan hatinya adalah, di seberang lubang itu, ia melihat cahaya yang lebih terang dari keadaan di dalam goa. Maka dengan hati-hati ia berjongkok dan mengintip keluar. Namun tak ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya Mahasajener mengambil keputusan untuk memasuki lubang itu. Dengan penuh kewaspadaan akhirnya ia merangkak masuk. Tetapi alangkah terkejutnya. Ketika seluruh kepalanya telah berada di luar lubang, pertama-tama benda yang disentuhnya adalah batang ilalang. Karena itu segera seperti meloncat ia melontarkan seluruh tubuhnya. Pada saat itulah angin senja menghembus tubuhnya dengan segarnya. Batang-batang ilalang di sekitarnya, yang tingginya melampaui tubuhnya, bergoyang-goyang ditiup angin. Di sebelah barat masih membayang warna-warna merah, tetapi matahari telah tenggelam di bawah kaki langit. Untuk sementara Mahasajener tertegun heran. Tiba-tiba saja ia telah berdiri di luar guahwa. Tetapi mulut guahwa ini bukanlah mulut guahwa dari mana ia masuk. Bagaimanapun juga ia menjadi agak bimbang. Apakah sekarang yang akan dilakukan? Akhirnya ia mengambil keputusan untuk menghadap panembahan Ismaya, sebab ia yakin bahwa ia masih berada di Bukit Karangtumaritis. Ketika Mahasajener mulai bergerak, kembali ia tertegun. Didengarnya agak jauh di bawah suara kuda meringkik, disusul oleh gelak tertawa dan sorak-sorai yang riuh. Sekali lagi perhatiannya teralih. Mahasajener tiba-tiba ingin melihat apakah yang terjadi, dan sekaligus ia mengharap dapat memecahkan teka-tekinya sendiri, serta hilangnya Arya Salaka. Karena itu segera ia melangkahkan kakinya dengan hati-hati ke arah suara yang ramai itu. Ketika suara itu telah semakin dekat, Mahasajener mulai merangkak di antara batang-batang ilalang. Dan pada saat terakhir, ketika ia menyebabkan daun ilalang, ia melihat suatu pemandangan yang hampir membuatnya pingsan. Yang mula-mula dilihatnya adalah perapian. Meskipun malam baru menginjak di ambang pintu. Kemudian di dekat perapian itu ia melihat janda si Marodra berdiri bertolak pinggang, sedang di hadapannya, di atas sebuah batu tampak jaka soka duduk memandang lidah api yang menjilat-jilat. Sikapnya acuh tak acuh saja kepada harimau betina yang buas itu. Soka, kata janda si Marodra, syaratmu telah aku penuhi. Bohong jawab jaka soka masih acuh tak acuh. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku lihat pada wajah serigalamu itu suatu kerakusan yang tak tertahan-tahan lagi. Jangan begitu. Gadis itu hanya sekadar syarat. Syaratku. Jadi jelas, akulah yang penting, sahup perempuan itu. Jaka soka menoleh. Lalu dipandangnya orang-orang yang berada di sekitarnya. Kenapa kalian berhenti berteriak-teriak katanya? Tetapi tak seorang pun menjawab. Karena tak seorang pun menjawab, ia melanjutkan, teruskan, teruskan. Aku akan ikut serta. Jawab pertanyaanku, potong harimau betina itu. Bagus. Bagus kau, jawab jaka soka. Aku tak pernah mengingkari janji. Tetapi tunjukkan syarat itu di hadapanku. Terdengarlah tertawa iblis betina itu. Sangat mengerikan. Kau tidak percaya kepada si marodera tua dari lodaya? Dan juga bugel kaliki dari lembah gunung cerme? Siapa bilang tidak percaya sahut jaka soka cepat-cepat? Aku hanya minta kau tunjukkan itu kepadaku. Bagus, jawab janda si marodera muda. Sakayon, perintahnya, bawa bunga pandan itu kemari. Awas soka, durinya sangat tajam. Jaka soka tidak menjawab. Ia hanya tersenyum saja. Senyuman yang sudah pernah dikenal oleh Mahsa Jenar sebagai senyuman ular yang bisanya tajam bukan buatan. Dan karena senyuman itu pulalah dahulu ia mengikutinya sampai ke tengah-tengah hutan tambak bayah, sehingga ia dapat menyelamatkan rara wilis. Dan sekarang, agaknya ular laut itu masih belum menyerah. Dengan segala keria agaknya berhasil memperalat janda si marodera itu untuk menangkap gadis itu. Sebentar kemudian darah Mahsa Jenar serasa berhenti mengalir. Tiba-tiba saja dadanya bergetaran dan kepalanya menjadi pening ketika ia melihat dari dalam salah sebuah kemah, seorang yang digiring keluar dengan tangan terikat. Orang itu tidak lain adalah Puda Wangi, yang dikenalnya dalam keadaannya sebagai seorang gadis bernama Rara Wilis. Sampai di tepi lingkaran Laskar Gunung Tidar, Puda Wangi itu berhenti. Matanya yang merah menyala-nyala karena marahnya, beredar pada setiap wajah yang berada di lingkaran itu. Pada saat itu seorang pengawal dengan sombongnya mendorong punggung Puda Wangi dengan kerasnya. Karena itu Puda Wangi yang tidak bersedia, terdorong dua langkah ke depan. Tetapi setelah itu tiba-tiba ia memutar tubuhnya, dan dengan cepatnya kakinya bergerak. Malanglah nasib pengawal yang sombong itu, ketika tumit Puda Wangi mengenai perutnya. Meskipun tendangan itu tidak terlalu keras, tetapi karena tepat mengenai arah ulu hati, maka segera orang itu jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Melihat peristiwa itu, dengan cepatnya janda si Marodra meloncat maju, dengan marahnya. Teriaknya, dalam keadaanmu itu kau masih berani menyombongkan diri di hadapanku. Tetapi sebelum harimau betina itu dengan kuku-kukunya menyobek wajah Puda Wangi, terdengar tertawa yang rendah memuakan. Dan terdengarlah Jakasoka berkata, kau benar-benar seorang pemarah. Kalau syarat yang kau bawa itu kau rusakan, batalah perjanjian kita. Langkah janda si Marodra muda terhenti. Setelah merenung sejenak ia menjawab, Ular laut, kau benar-benar membuat aku gila dan berbuat hal-hal yang sangat bertentangan dengan kehendakku. Tetapi biarlah. Akan aku serahkan umpan ini dengan utuh kepadamu. Sekali lagi terdengar Jakasoka tertawa pendek. Matanya yang redup tetapi memancarkan sinar yang mengerikan memandangi Puda Wangi dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Jangan memandang begitu, kata janda si Marodra. Kalau aku yang kau pandang demikian, mungkin aku sudah pingsan. Jakasoka tidak menjawab. Tetapi ia berdiri dan melangkah ke arah Puda Wangi yang masih berdiri terpaku dengan wajah yang merah membara. Ketika janda si Marodra muda itu melihatnya, maka dengan tertawa nyaring berkata, Jakasoka, aku masih belum menyerahkannya kepadamu. Apalagi yang ditunggu sahut Jakasoka. Aku akan menyerahkan kepadamu dalam satu upacara resmi dihadapan Laskarku sebagai saksi. Tetapi tidak sekarang. Aku masih memerlukannya. Sebab dengan adanya gadis itu di dalam tanganku, aku mengharap kehadiran seorang lagi, kata janda si Marodra. Wajah Jakasoka seketika berubah menjadi merah. Tetapi ia masih mengendalikan dirinya. Katanya, kau benar-benar setan betina. Terserahlah kepadamu. Kalau dengan demikian kau akan mengangkat harga diriku, kau akan kecewa. Sebab kedatanganku kemari adalah atas permintaanmu. Sekali lagi keadaan jadi tenang karena suara tertawa iblis betina yang bergetar membentur dinding-dinding pegunungan memenuhi lembah. Lalu kemudian ia berkata lantang, Marilah kita berpesta. Kita ajak tamu kita ini serta, mungkin dengan demikian ia akan mendapatkan kegembiraan. Sesaat kemudian ia telah memerintahkan kepada laskarnya untuk mulai dengan teriakan-teriakan dan nyanyian-nyanyian yang sama sekali tak menyedapkan. Pada saat itu, Mahesa Jenari yang bersembunyi di belakang semak-semak menjadi gemetar. Ia ingat pada peritiwa yang pernah diketemukan bekas-bekasnya di atas gunung ijo, Prambanan. Pada saat itu ia masih belum dapat membayangkan apakah yang terjadi. Tetapi sekarang, barulah agak jelas baginya, bahwa benar-benar rombongan si Marodra yang sering menculik gadis-gadis itu mempunyai kebiasaan yang mengerikan. Mengingat kerangka-kerangka gadis-gadis di gunung ijo itu bulu Mahesa Jenar meremang. Dan sekarang di hadapannya ia melihat upacara itu berlangsung. Teriakan-teriakan dan nyanyian-nyanyian yang tak sedap, yang keluar dari mulut-mulut yang kasar itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Mereka bergerak semakin cepat mengelilingi perapian. Janda si Marodra da Jakasoka yang berdiri sebelah menyebelah dengan pudak wangi, berada di luar lingkaran. Tetapi wajah mereka membayangkan bahwa perasaan mereka telah hanyut pula dalam keadaan yang hampir tak sadar. Melihat hal itu Mahesa Jenar menjadi sangat cemas. Cemas akan keselamatan pudak wangi. Sebab dalam keadaan serupa itu, bisa saja malah petaka menimpanya setiap saat. Meskipun selama janda si Marodra itu masih berada di situ, keselamatannya agaknya masih terjamin. Meskipun demikian, Mahesa Jenar telah bersiaga penuh. Kalau terjadi sesuatu atas gadis yang berpakaian mirip seorang laki-laki itu, dalam loncatan pertama ia sudah siap mempergunakan ajisah serabirawanya, meskipun seterusnya akan sangat membahayakan jiwanya sendiri. Sebab ia yakin bahwa si Marodra tua dan Bugel Kaliki berada di sekitar tempat itu pula. Tetapi apa boleh buat? Sementara itu, upacara gila-gilaan itu menjadi semakin panas. Dan tiba-tiba lingkaran upacara itu melebar dan melingkar di luar tempat harimau betina itu berdiri. Dalam keadaan yang demikian tampaklah betapa cemasnya pudak wangi. Dalam keadaan hampir tak sadar tiba-tiba janda si Marodra itu kemudian menarik tangan Jakasoka dan diseretnya untuk ikut serta melonjak-lonjak dan berteriak-teriak. Agaknya Jakasoka pun menjadi seperti seorang yang tak berperasaan lagi. Tanpa membantah ia pun langsung ikut serta dalam pesta-pesta yang mengerikan itu. Sesaat kemudian pudak wangi memalingkan wajahnya. Upacara itu benar-benar telah menjadi-jadi. Tetapi kemanapun ia memandang, ia melihat keadaan yang serupa. Sehingga akhirnya ia memejamkan matanya. Mahesajenar akhirnya tak tahan lagi. Darahnya yang sudah mendidih itu sudah tidak dapat disabarkan. Karena itulah segera ia bersiap untuk bertindak. Tetapi sebelum ia bergerak, terdengarlah derap suara seekor kuda. Semakin lama semakin dekat. Orang-orang yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan gila itu sama sekali tidak mendengar derap itu. Sehingga kuda itu telah menjadi dekat sekali. Dengan metu yang tajam, Mahesajenar melihat seseorang di atas seekor kuda merah kehitam-hitaman meluncur seperti anak panah ke arah api yang masih menyala-nyala. Sesaat orang itu mengekang kudanya agak jauh dari perapian itu, tetapi sesaat kemudian seperti angin kuda itu meluncur kembali langsung menerjang orang-orang yang sedang sibuk dengan kelakuan-kelakuan mereka yang gila itu. Karena itu, ketika seekor kuda merah kehitam-hitaman menerjang mereka, mereka menjadi kalang kabut dan untuk sementara kehilangan akal. Namun tidak demikianlah harimau bertina gunung tidar dan jaka soka. Meskipun mereka baru saja tenggelam dalam irama kegilaan, namun dalam waktu sekejap mereka telah dapat menguasai diri mereka kembali. Karena itu segera mereka berloncatan mundur sambil bersiaga, sehingga ketika orang berkuda itu mengulangi serangannya, mereka sudah siap pula menghindar. Maka sesaat kemudian terdengarlah janda si marodra itu berteriak dengan marahnya. Dan dalam keadaan yang demikian, segera tampak jari-jarinya yang memiliki kuku-kuku yang panjang itu berkembang mengerikan. Sedang jaka soka pun merasa terhina pula. Dengan hebatnya ia menggeram, dan sesaat kemudian ia telah meloncat menghadang kuda yang telah berputar pula. Ketika wajah orang berkuda itu kemudian menjadi jelas oleh api yang menyala di tengah-tengah mereka, segera terdengar suara puda wangi nyaring, kakang sara yuda. Suara puda wangi yang melengking lembut itu bagi mahasajenar ternyata mempunyai akibat yang hebat sekali. Dalam saat yang bersamaan, ia telah mengenal pula wajah itu. Sara yuda, yang membuatnya berdebar-debar. Bagaimanapun juga mahasajenar tidak dapat melupakan, bahwa pemuda yang perkasa itu telah pernah mengecewakannya, meskipun mungkin sama sekali tidak disengaja. Dan kehadirannya saat ini pun telah menimbulkan suatu persoalan baru di dalam dadanya. Dalam saat yang tegang itu terdengarlah Jakasoka berteriak kasar, Hai Janda Simarodra, adakah orang ini yang kau pancing dengan umpanmu itu? Terdengarlah suara Janda Simarodra itu menjawab, aku tak kenal orang ini. Betapapun gagahnya, namun ia adalah sombong sekali. Pada saat itu, kuda merah kehitam-hitaman itu dengan garangnya menyambar Jakasoka. Tetapi ular laut itu, bukanlah anak-anak kemarin sore yang baru mampu bermain kucing-kucingan. Dengan menarik tubuhnya satu langkah ke samping, ia telah bebas dari serangan lawannya. Sambil berjongkok ia menyodok perut kuda itu dengan tongkat hitamnya. Akibatnya hebat sekali. Kuda itu terkejut dan memekik berdiri. Saat yang demikian memang ditunggunya. Dengan cepatnya ia melompat dan menghantam punggung Sara yuda. Tetapi demang gunung kidul itu pun bukan pula anak ingusan. Ia adalah murid tertua Ki Ageng Pan dan Alas. Ketika demang gunung kidul merasa sebuah serangan mengarah ke punggung, sedang kudanya belum dapat dikuasainya, maka dengan kecepatan yang sama ia telah berhasil meloncat dan jatuh berguling, untuk kemudian melenting bangkit dan bersiaga. Dalam sekejap kemudian terjadilah pertempuran yang seru. Jakasoka, bajak laut yang ditakuti di daerah perairan Nusa Kambangan dan mendapat julukan ular laut, menyerang dengan ganasnya, sedang Sara yuda bertempur dengan gagahnya pula. Dengan teguhnya ia berdiri di atas kedua kakinya yang lincah menari-nari membingungkan lawannya. Pada saat yang demikian itu terdengarlah suara janda Simarodra kepada laskarnya, Sakayon, jagalah tawanan ini. Kepung rapat-rapat dan jangan beri kesempatan bergerak. Biar aku membantu Jakasoka membinasakan tamu yang sombong itu. Sesaat kemudian, berloncatanlah anak buah Simarodra dengan senjata terhunus berdiri rapat-rapat melingkari pudak wangi yang terikat tangannya. Kemudian, janda Simarodra itu pun, dengan kuku-kukunya yang tajam beracun mulai melibatkan diri dalam pertempuran melawan Sara yuda. Sara yuda adalah seorang yang tangkas, tangguh dan perkasa. Namun demikian, ketika ia harus melawan ular laut dan janda Simarodra itu bersama-sama, segera terasa bahwa memang kekuatan mereka tidak berimbang, karena ular laut dan janda Simarodra itu masing-masing juga merupakan tokoh-tokoh perkasa dari golongan hitam. Dalam keadaan yang terdesak, Sara yuda segera mencabut pedangnya. Pedang yang gemerlapan itu berputar-putar memancar berkilat-kilat karena cahaya api. Sinarnya yang putih, serta pantulan sinar kemerah-merahan, menjadikan pedang itu seperti memancarkan bunga-bunga api. Sara yuda, murid Ki Ageng Pandan Alas itu, kemudian menyerang dengan tangkasnya. Pedangnya bergetaran dalam ilmu khusus perguruan Ki Ageng Pandan Alas, terasa sangat membingungkan lawannya. Tetapi dalam pada itu, segera tampak pula sinar putih bergulung-gulung belit-membelit dengan bayangan yang kehitam-hitaman melawan pedang Sara yuda. Itulah senjata Jakasoka. Pedang kecil yang lentur, yang dicabutnya dari dalam tongkat hitamnya di tangan kanan, dan tongkat itu sendiri di tangan kiri, merupakan sepasang senjata yang menakjubkan. Dibarengi dengan sepuluh batang kuku-kuku berbisa di ujung jari harimau betina dari gunung Tidar, senjata-senjata itu merupakan gabungan kekuatan yang mengerikan. Untuk sesaat Mahasajenar terpesona memandangi pertempuran yang hebat itu. Ia kagum akan ketangkasan Sara yuda dan memuji kelincahan Jakasoka, yang bertempur dengan gerakan-gerakan yang cepat, melingkar, menyerang dan mematuk-matuk, benar-benar seperti laku seekor ular yang berbahaya. Ia baru sadar ketika dilihatnya bahwa Sara yuda benar-benar dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dalam keadaan yang sedemikian, tiba-tiba sekali lagi Mahasajenar dikejutkan oleh suatu pemandangan yang tidak diduganya. Di tempat yang agak jauh dari lingkaran pertempuran itu, yang hanya dapat dicapai oleh cahaya api yang sangat lemah, dilihatnya pula seseorang bertempur melawan dua orang. Tetapi pertempuran ini jauh berbeda dengan pertempuran antara Sara yuda melawan kedua lawannya. Pertempuran yang dilihatnya kemudian itu seolah-olah hanyalah sebuah permainan lontar-melontar yang kadang-kadang diseling dengan pukulan-pukulan lamban. Namun agaknya gerak-gerak itu merupakan gerak-gerak yang meloncatkan kekuatan tiada taranya. Sesaat kemudian Mahasajenar segera dapat mengenalnya. Yang seorang itu adalah Ki Ageng Pandan Alas, sedang kedua lawannya adalah Simarodratua dari Lodaya dan Bugel Kaliki dari Lembah Gunung Cerme. Melihat pertempuran itu Mahasajenar menjadi bertambah cemas. Ki Ageng Pandan Alas yang datang untuk menolong cucunya, ternyata menjumpai lawan yang seangkatan dan berdua pula. Meskipun apa yang terjadi di antara mereka adalah di atas kemampuannya, namun Mahasajenar dapat pula melihat, bahwa Ki Ageng Pandan Alas pun menemui kesulitan untuk melawan kedua tokoh tua dari golongan hitam itu, sebagaimana Sarayuda juga menemui kesulitan dalam perjuangannya melawan Jakasoka dan Janda Simarodramuda. Dalam waktu yang singkat itu terjadilah suatu pergolakan di dalam dada Mahasajenar. Sudah pasti, bahwa ia tidak akan berguna sama sekali apabila ia berani mencoba-coba mencampuri urusan Ki Ageng Pandan Alas. Apa yang dapat dikerjakan hanyalah untuk sementara memperingan pekerjaan orang tua itu. Untuk sementara saja. Sebab kemudian ia akan segera binasa. Maka yang mungkin dilakukan hanyalah melibatkan diri dalam lingkaran pertempuran antara Sarayuda dan lawan-lawannya. Meskipun sebagai manusia biasa, terdapat beberapa benih keseganan untuk membantunya, namun darah kesatria yang mengalir di dalam tubuhnya telah melanda kepicikan pandangan itu. Dengan merapatkan giginya, Mahasajenar berusaha untuk melupakan apa yang pernah dialaminya. Persoalan-persoalan pribadi antara dirinya dan demang gunung kidul itu. Sehingga sesaat kemudian telah bulatlah hatinya untuk terjun langsung membantu Sarayuda. Ia mengharap bahwa dengan Aji Sastra Birawa dan Aji Cunda Manik yang dimiliki oleh Sarayuda akan mempercepat penyelesaian, sehingga ia mengharap dapat menyelamatkan Puda Wangi. Setelah itu, ia mengharap pula bahwa Kia Geng Pandan Alas dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun apa yang akan dilakukan itu mengandung bahaya yang maha besar, namun tak ada pilihan lain daripada berjuang untuk membebaskan gadis cucu Pandan Alas itu. Memang akan mungkin sekali, untuk sementara salah seorang lawan Pandan Alas meninggalkan orang tua itu untuk membantu Jakasoka dan Janda Simarodra, yang berarti kebinasaan baginya dan bagi Sarayuda. Tetapi itu akan merupakan sebuah pertanggung jawaban dari perjuangan. Karena itu segera Mahasajenar menggulung lengan bajunya dan menyangkutkan kainnya. Tetapi, kembali dada Mahasajenar digetarkan oleh suatu peristiwa yang tak dapat dimengertinya. Ketika ia sudah mulai bergerak untuk meloncat, tiba-tiba didengarnya gemerisik halus di bekalangnya. Cepat ia bersiaga dan membalikan tubuhnya. Tetapi apa yang dilihatnya hampir tak masuk di akalnya. Dalam remang-remang cahaya bintang serta sinar api yang menyusup di celah-celah daun ilalang, Mahasajenar melihat sebuah bayangan yang seolah-olah dirinya sendiri sedang terbang dan melontar cepat lewat di sampingnya. Dengan pandangan yang penuh kebingungan, matanya mengikuti bayangan itu dengan tanpa berkedip. Apalagi ketika ia melihat bayangan itu dengan lincahnya meloncat di atas batu karang tidak jauh dari perapian yang masih menyala-nyala. Dengan tangan bertolak pinggang serta kaki renggang, terdengarlah bayangan itu tertawa nyaring. Suaranya mengumandang seperti guntur yang menggelegar membentur dinding pegunungan, sambil berkata, inilah murid ki ageng pengging sepuh yang dikenal dengan nama Mahasajenar serta bergelar rangga toh jaya. Mendengar suara yang mengguruh itu, isi dada Mahasajenar seperti diguncang-guncang. Cepat ia memusatkan kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara yang aneh itu. Ia pernah mendengar pasing-singan menghantamnya dengan suara tertawa yang mengerikan di alun-alun Banyu Beiru. Dan sekarang, suara orang yang berdiri di atas batu karang itu tidak pula kalah dasyatnya menghantam dadanya. Agaknya bukan saja Mahasajenar yang merasa terpukul oleh getaran suara yang dilontarkan dengan landasan kekuatan batin yang tinggi itu. Sarah Yuda, Jaka Soka dan Janda Simarodra yang sedang bertempur itu pun segera berloncatan mundur dan mempergunakan kekuatan batinnya untuk menahan supaya dadanya tidak rontok. Puda Wangi pun tampak menundukkan kepala sambil memejamkan matanya. Agaknya cucu dan sekaligus murid pandan alas yang muda itu pun berusaha untuk membebaskan diri dari getaran yang memukul-mukul dadanya. Bahkan lebih daripada itu, pandan alas, Simarodra dan Bugel Kaliki, tokoh-tokoh tua yang sudah banyak makan pahit asinnya penghidupan itu pun menjadi terkejut pula. Ternyata bahwa karena itu pertempuran mereka jadi terhenti. Dengan pandangan yang keheran-heranan mereka memperhatikan orang yang berdiri di atas batu karang dengan kaki renggang dan kedua tangan bertolak pinggang. Maha Sajenar yang telah lebih dahulu melihat orang yang menyebut dirinya Maha Sajenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh itu, ketika sinar api mencapai wajahnya, segera ia mengenalnya bahwa wajah itu sama sekali tidak jelas. Rambut yang kasar tumbuh lebat hampir melingkari seluruh muka, bersambungan dengan kumis dan janggut yang rapat tak teratur. Dalam pada itu Maha Sajenar telah berusaha keras untuk tidak tenggelam dalam suatu perasaan yang aneh, bahwa hampir-hampir ia merasa bahwa orang yang berdiri di atas batu karang itu adalah dirinya sendiri, yang dalam keadaan puncak keprihatinan, sehingga sama sekali tidak sempat memelihara diri. Meskipun beberapa kali Maha Sajenar sudah pernah melihat wajahnya di permukaan air, namun ia dalam saat yang aneh itu, harus berjuang mati-matian untuk dapat mengenal dirinya kembali, dan membedakannya dengan orang yang berdiri di atas batu karang itu. Untunglah bahwa Maha Sajenar mempunyai kekuatan batin yang tinggi pula, sehingga dalam sesaat ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Semakin lama ia menjahit semakin jelas melihat batas antara dirinya dan orang itu. Bahkan akhirnya ia dapat memperhitungkan berbagai masalah mengenai dirinya dan orang yang mengaku Maha Sajenar itu. Orang itu pasti sengaja memakai rambut, kunis dan janggut yang kasar dan lebat, supaya wajahnya tidak segera dikenal. Tetapi, yang Maha Sajenar masih belum dapat menemukan jawabnya, adalah gerak-gerik orang itu hampir mirip bahkan tepat seperti gerak-geriknya, tapi berada di atas kemampuannya. Dan hal itulah kemudian yang menjadi teka-teki yang tak dapat dipecahkannya. Sudah untuk kedua kalinya Maha Sajenar mengalami hal yang serupa. Ketika ia harus bertempur berlima melawan Simarodera dan Pasingsingan, tiba-tiba saja ia melihat dua orang Maha Sajenar melibatkan diri. Kedua orang itu ternyata Kipaniling atau yang nama sebenarnya adalah Radite Dendarba atau Anggara. Namun bagaimanapun juga akhirnya ia dapat mengenal kedua orang itu. Tetapi ternyata orang yang menyerupai dirinya kali ini lebih membingungkannya. Sebab gerak-geriknya mirip sekali dengan geraknya sendiri dalam ilmu warisan Ki Ageng Pengging Sepuh. Dalam keadaan yang demikian, suasana menjadi hening tegang. Kecuali suara berderai yang meluncur dari mulut orang yang berdiri di atas batu karang itu, selainnya sunyi. Tetapi tiba-tiba orang itu meloncat mirip seekor Garuda yang terbang menukik dari atas batu karang itu langsung ke arah Puda Wangi yang masih berdiri mematung. Sarayuda, Jakasoka dan Janda Simarodera itu pun segera tahu maksudnya. Sebab di mati mereka, orang itu tidak lain adalah Maha Sajenar yang sedang berusaha untuk membebaskan Rarawilis. Maka kemudian terdengar suara Janda Simarodera itu nyaring, Soka, tamuku sudah datang. Tolong, tangkap dia. Sesudah itu kau boleh mengambil kami berdua sebagai istrimu. Tapi ingat, aku tidak mau kau ikat. Jakasoka pun kemudian teringat apa yang pernah terjadi di hutan Tambakbaya. Orang yang menamakan diri Maha Sajenar telah menggagalkan niatnya, waktu ia hendak menculik Rarawilis. Karena pada waktu itu, ia tidak berhasil mengalahkannya. Tetapi sekarang ia telah bekerja keras untuk menambah ilmunya. Karena itu ia merasa bahwa ia tidak perlu takut lagi kepada Maha Sajenar, meskipun terhadap Sastra Birawa ia masih harus sangat hati-hati dan yang dapat dilakukannya hanyalah menghindarkan diri. Apalagi sekarang ia dapat bekerja sama dengan Janda Simarodera. Sedangkan Sarayuda, ia mengharap bahwa salah seorang dari Simarodera tua atau Bugel Kaliki mengurusnya. Juga terhadap Maha Sajenar itu akhirnya, apabila dirinya menemui kesulitan, meskipun ia bekerja sama dengan Janda Simarodera, Jakasoka mengharap Simarodera tua mau membantu menangkapnya untuk kepentingan anaknya. Dalam pada itu, Janda Simarodera itu menjadi gembira. Ia ingin Maha Sajenar tertangkap hidup-hidup. Ia ingin membalas sakit hatinya karena suaminya terbunuh. Tetapi lebih daripada itu, keliarannya telah mendorongnya untuk melakukan niat yang memuakan. Tetapi ketika ia melihat wajah Maha Sajenar yang kasar dan berambut lebat itu ia menjadi agak kecewa. Namun demikian ia sama sekali tidak mengurungkan niatnya. Orang ketiga, yang berdiri di dalam Arna itu adalah Sarah Yuda. Ia mempunyai tanggapan sendiri atas kehadiran Maha Sajenar. Meskipun ia menduga bahwa kehadiran Maha Sajenar kali ini pun bermaksud untuk menyelamatkan Puda Wangi, namun tiba-tiba menjalarlah suatu perasaan cemburu yang meluap-luap. Beberapa tahun yang lalu ia pernah bertempur dengan Maha Sajenar ketika ia menolong Arya Salaka. Pada saat itu, ia merasakan suatu perhubungan yang aneh dengan orang itu. Apalagi ketika tiba-tiba saja Maha Sajenar pergi meninggalkan pondok Kia Geng Pandan Alas tanpa pamit. Dan sejak itulah ia mempunyai perasaan bersaing. Meskipun sejak itu Maha Sajenar tidak pernah muncul kembali dan agaknya Kia Geng Pandan Alas pun sangat membesarkan hatinya, namun Puda Wangi sendiri tidak pernah membuka hatinya. Ia yakin kalau hal itu disebabkan karena hati itu telah dirampas oleh orang yang bernama Maha Sajenar. Berbeda dengan perasaan Maha Sajenar sendiri, yang meskipun ia memiliki perasaan yang sama dengan Sarayuda, namun ia mendahulukan keselamatan Puda Wangi dari perasaannya yang mengganggu. Ia memang sudah membiasakan diri, berkorban untuk kepentingan yang lebih besar dan luas tanpa pamrih, daripada kepentingan diri sendiri. Karena perasaan itulah maka Sarayuda justru merasa tersinggung karena hadirnya Maha Sajenar. Apalagi setelah ia berjuang mati-matian untuk membebaskan gadis cucu gurunya, namun tidak ada tanda-tanda akan berhasil, bahkan akhirnya gurunya sendiri menemui kesulitan pula karena hadirnya kecuali si Marodratua yang memang sudah diduga sebelumnya, juga bugel kali Ki. Maka sebelum orang yang menamakan diri Maha Sajenar itu sampai ke tengah-tengah arna itu, ia berteriak, Maha Sajenar, murid utama Ki Ageng Pengging Sepuh, janganlah mengganggu permainan kami. Biarlah kami yang sudah dewasa ini mencoba menyelesaikan persoalan kami sendiri. Terdengarlah orang itu tertawa pendek sambil berhenti beberapa langkah dari mereka. Katanya, aku datang untuk membantumu. Aku tidak perlu bantuanmu, potong Sarayuda. Orang yang menamakan diri Maha Sajenar itu mengerutkan alisnya. Kemudian ia berkata pula, Jangan lekas tersinggung. Bukankah kita masing-masing berjanji di dalam hati untuk menghancurkan setiap kejahatan? Apapun persoalan yang ada di antara kita jangan menjadi sebab bahwa kita tidak bisa bekerja bersama. Sebab juga menjadi kewajibanku untuk membebaskan adipudak wangi. Mendengar nama itu disebut, hati Sarayuda menjadi bertambah berdebar-debar. Lalu katanya, Pergilah, jangan ikut campur. Tetapi orang yang menamakan diri Maha Sajenar itu tidak pergi, malahan ia berkata kepada semua yang ada di arna itu, Dengarlah, aku datang untuk membebaskan pudak wangi. Siapapun yang menghalangi, tidak peduli siapa saja, akan berhadapan dengan Maha Sajenar. Setelah itu kembali ia bergerak maju. Pada saat itu, Jakasoka dan Janda Simarodra yang paling berkepentingan untuk menangkap Maha Sajenar itu dan menggagalkan maksudnya. Karena itulah maka mereka berloncatan maju menghalangi. Sedang Sarayuda menjadi ragu, dan untuk beberapa saat ia kehilangan pegangan, apakah yang akan dilakukannya. Sementara itu orang-orang tua yang menyaksikan perbantahan mereka menjadi tertegun heran. Simarodra dan Pandan Alas, dengan jelas mengetahui sampai di mana tingkat ilmu Maha Sajenar itu, mereka menjadi agak keheran-heranan. Namun karena yakin, bahwa segala gerakannya adalah khusus peninggalan Kiageng Pengging Sepuh yang dasyat itu. Tetapi yang paling heran di antara mereka adalah Maha Sajenar sendiri. Apalagi setelah ia menyaksikan orang itu bertempur melawan Jakasoka dan Janda Simarodra. Setiap gerak tubuhnya, sampai ke ujung bulunya, adalah tepat sekali apa yang selalu dilakukannya atas dasar ilmu gurunya. Karena itulah maka Jakasoka dan Janda Simarodra yang memang benar-benar pernah bertempur dengan Maha Sajenar, sama sekali tidak mempunyai curiga apapun terhadap lawannya. Namun Jakasoka yang merasa bahwa setelah beberapa tahun ia menekuni ilmunya, yang diduganya telah dapat melampaui ilmu Maha Sajenar, ternyata menjadi kecewa. Sebab Maha Sajenar yang dihadapinya saat itu, bahkan berdua dengan Janda Simarodra, adalah Maha Sajenar yang memiliki ilmu yang belum dapat disamai dengan jarak yang seolah-olah tidak berubah seperti pada saat ia bertempur di Tamakbaya beberapa tahun berselang. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin lama semakin dasyat. Orang yang menamakan diri Maha Sajenar itu bertempur laksana burung Raja Wali yang menyambar-nyambar melawan ular laut yang bertempur bersama-sama dengan seekor harimau liar. Bagaimanapun, Jakasoka pun ternyata memiliki ilmu yang luar biasa. Ketika pertempuran itu menjadi semakin hebat, gerakan-gerakan Jakasoka menjadi bertambah membingungkan. Serangan-serangan Jakasoka yang sebagian besar mengarah ke perut lawannya, dibarengi dengan sambaran-sambaran sinar putih yang belit-membelit dengan bayangan hitam, merupakan tarian maut yang mengerikan. Sedangkan Janda Simarodra yang bersenjatakan kuku-kukunya terdengar beberapa kali menjerit-jerit sambil menerkam dengan garangnya. Jari-jarinya yang mengembang dan kukunya yang gemerlapan merupakan jaringan-jaringan maut yang sukar dapat ditembus. Apalagi mereka berdua dengan Jakasoka, selalu berusaha isi-mengisi kelemahan masing-masing. Tetapi orang yang menamakan dirinya Mahasajenar itu, dalam keadaan yang demikian, bahkan seolah-olah berubah menjadi wisnu dalam bentuknya sebagai kresna penggembala, yang menari-nari di atas seekor ular naga yang berkepala tujuh. Namun perlahan-lahan tetapi pasti, satu demi satu kepala-kepala ular itu dipangkasnya. Demikianlah, Jakasoka dan Janda Simarodra itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Penaga mereka yang dicurahkan habis-habisan, tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, menjadi semakin lama semakin surut. Sedang lawan mereka, malahan tampak menjadi semakin garang. Sesaat kemudian jelaslah apa yang akan terjadi dengan pertempuran itu. Hal itu dilihat pula oleh Simarodra tua dan Bugel Kaliki. Sudah tentu mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sedangkan Pandan Alas menjadi termangu-mangu. Ia dapat membaca perasaan kedua orang itu. Mahasajenar dan Sarayuda. Sedangkan ia sendiri tidak dapat memihak salah seorang di antaranya. Sehingga dengan demikian, ketika ia mendengar perbantahan Sarayuda dan Mahasajenar, menjadi agak bingung. Namun bagaimanapun juga keselamatan cucunya adalah suatu hal yang mutlak baginya. Karena itulah maka ketika ia melihat Simarodra tua dan Bugel Kaliki mulai bersiap-siap, ia pun bersiap pula. Tetapi belum mereka berbuat sesuatu, mereka dikejutkan oleh seseorang yang terjun dalam arna pertempuran itu. Ia adalah Sarayuda. Dengan menggeram marah ia berkata, Mahasajenar, sekali lagi aku minta kau tinggalkan pertempuran ini. Kau yang selama ini tidak berbuat apa-apa, sekarang kau akan berlagak menjadi pahlawan. Akulah yang pertama-tama bertindak untuk keselamatan Puda Wangi. Biarlah urusanku itu aku selesaikan. Bukan main terkejutnya orang yang menamakan diri Mahasajenar itu ketika Sarayuda membentak-bentaknya dengan kasar. Sambil meloncat mundur ia menjawab, Sadarkah kau dengan tindakanmu itu? Jaka Soka dan Janda Simarodera pun menjadi tercengang-cengang. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Sarayuda dan orang yang menamakan diri Mahasajenar itu akan bertengkar sendiri. Dalam pada itu tiba-tiba ular laut yang tampan itu tersenyum-senyum sambil berkata, kita mempunyai kepentingan yang sama. Aku, tamu kita yang bernama Sarayuda dan Mahasajenar. Di antara kita bertiga, ternyata akulah yang paling rendah tingkat kepandaianku. Alangkah senangnya kalau aku dapat menarik keuntungan dari perang tanding antara kedua tokoh yang sempurna ini. Tetapi agaknya aku pun telah dapat memperhitungkan siapakah yang akan menang. Sebab aku telah bertempur dengan kalian berdua berganti-ganti. Sarayuda bukan tandingan Mahasajenar. Sarayuda merasakan dengan tepat singgungan kata-kata itu. Ia memang merasa bahwa ilmunya berada di bawah tingkat kepandaian Mahasajenar. Hal yang serupa telah dirasakannya pula pada saat ia bertempur dahulu. Justru karena itulah dadanya serasa terbelah. Dengan tidak menghiraukan apapapun lagi, dengan wajah yang menyala-nyala ia bersiap menyerang Mahasajenar yang masih berdiri mematung. Berbareng dengan itu, terdengarlah jerit puda wangi yang sejak tadi berdiam diri kebingungan. Bertempurlah kalian, bertempurlah sampai binasa. Setelah itu arwah kalian akan puas melihat aku binasa pula dengan hinanya di tengah-tengah iblis ini. Suara itu jelas merupakan luapan hati seorang gadis yang mencemaskan kehormatannya, bukan nyawanya. Sebagai cucu dan murid ki ageng pandan alas, puda wangi bukanlah seorang pengecut yang merengek-rengek menghadapi kematian. Tetapi terhadap ular laut dari nusa kambangan itu, ia benar-benar menjadi ngeri. Sarayuda tersentak hatinya. Ia tegak seperti patung, dadanya digoncang oleh kebingungan yang bergelora. Tetapi dalam pada itu, orang yang menamakan dirinya Mahasajenar merasa bahwa ia tidak mempunyai banyak waktu. Orang itu sadar, bahwa apa yang dilakukan oleh Sarayuda adalah luapan perasaannya saja. Karena itu, tiba-tiba orang yang menamakan diri Mahasajenar itu, sekali lagi meloncat mundur, seterusnya apa yang dilakukan sama sekali tak dapat dilihat dengan jelas. Sekali lagi seperti seekor Raja Wali, orang itu terbang dengan kecepatan kilat, menyambar puda wangi. Orang-orang yang berdiri memagari gadis itu, yang sebagian telah diruntuhkan perasaannya dengan suara tertawa yang menghentak-hentak dada, dapat ditembus dengan mudahnya. Kemudian berubahlah Raja Wali itu menjadi bayangan hantu menyambar puda wangi, yang seterusnya lenyap ke dalam kegelapan bayang-bayang gerumbul-gerumbul lebat di sekitar tempat itu. Kejadian itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan merupakan sebuah pesona yang seolah-olah merampas kesadaran dari semua orang yang menyaksikan. Pandan Alas, Simarodratua dan Bugel Kalikip pun sampai beberapa saat berdiri seperti patung. Baru setelah bayangan itu terbang, mereka menjadi tersadar dari sebuah mimpi yang hebat. Dan sadar pulalah mereka bahwa apa yang mereka usahakan selama itu, menjadi lenyap di hadapan hidungnya. Simarodratua dan Bugel Kaliki yang sudah bersusah payah menangkapnya, dan Pandan Alas yang bersusah payah pula mencari cucunya itu, ditambah lagi dengan Jakasoka dan Sarayuda yang mempunyai kepentingan yang sama pada saat itu, seolah-olah digerakkan oleh satu daya penggerak, berloncatanlah mereka menyusul ke arah hilangnya bayang-bayang itu. Sesaat kemudian, seperti dihisap oleh kegelapan malam, lenyaplah semua orang yang mula-mula dengan riuhnya mengelilingi perapian, yang sampai saat itu, apinya sudah jauh surut. Maka sepilah suasana di tempat itu, setelah semua orang berlari-larian pergi. Yang terdengar kemudian kecuali kereta sisa-sisa kayu yang dimakan api, adalah napas Mahesajenar yang tersengal-sengal seperti berebut dahulu meloloskan diri dari tubuhnya yang gemetar. Apa yang disaksikan itu, bagi Mahesajenar seperti gambaran di dalam mimpi. Namun bagaimanapun, gambaran-gambaran itu telah membingungkannya. Apa yang dilakukan oleh orang yang menamakan diri Mahesajenar itu adalah tepat seperti apa yang akan dilakukannya seandainya ia mampu. Sebab secara jujur, ia mengakui, bahwa orang yang menyerupainya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa sehingga ia dapat melakukan pekerjaan itu di hadapan segerombolan orang yang sudah siap untuk menghalang-halangi. Dalam pada itu kembali Mahesajenar ragu. Apakah yang dilihat selama itu hanyalah hayalan-hayalan saja. Berkali-kali ia mengusap-usap matanya. Namun cahaya api yang redup itu masih saja mengganggu kegelapan malam. Ataukah jiwanya sendiri yang telah meloncat keluar dari tubuhnya, dan kemudian melakukan segala pekerjaan itu untuknya. Mahesajenar menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia bukan pemimpi. Karena itu segera ia sadar, bahwa memang telah ada seseorang yang melakukannya. Hanya yang aneh baginya, setiap gerak, setiap kata yang diucapkan, tepat seperti yang terkandung di dalam hatinya. Untuk beberapa lama Mahesajenar masih merenung-renung di dalam lindungan batang-batang ilalang. Bahkan semakin lama hal itu direnungkan, semakin kaburlah perasaannya. Tetapi lebih daripada itu, di dalam sudut hatinya yang paling dalam, muncullah perasaan kecewanya. Puda Wangi, yang sebenarnya bernama Rarawilis itu, untuk kesekian kalinya ia telah menyakiti hati gadis itu. Sewaktu ayah gadis itu terbunuh olehnya, dan sekarang, gadis itu lenyap di hadapannya dibawa oleh seseorang yang menyerupai dirinya. Karena itulah maka sekali lagi ia merasa kehilangan atas sesuatu yang belum pernah dimilikinya, namun sebaliknya, telah merampas seluruh hatinya. Dalam kekalutan pikiran itu, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa lunak perlahan di belakangnya. Tersentak Mahesajenar berdiri dan bersiaga. Tetapi kemudian kembali ia menjadi bingung, ketika di hadapannya berdiri orang yang menamakan diri Mahesajenar. Orang yang menamakan diri Mahesajenar itu pun memandanginya dengan saksama dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Kemudian terdengarlah ia berkata, Kisanak, apakah yang kau lakukan di sini? Dan siapakah kau sebenarnya? Mendapat pertanyaan itu Mahesajenar menjadi bingung. Ia sendiri sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu di tempat itu. Ia hanya tertarik oleh suara-suara riuh, serta keinginannya untuk mendapat jejak dalam usahanya mencari Arya Selaka. Sekarang, tiba-tiba seseorang, yang sejak semula telah membingungkannya, menanyakan keperluannya. Untuk beberapa saat Mahesajenar tidak menjawab, sehingga kembali orang itu berkata, Agaknya kau terkejut melihat kehadiran kudis ini? Ya, jawab Mahesajenar dengan jujur. Aku datang ke tempat ini tanpa aku sengaja. Sekali lagi orang itu tertawa lunak. Adalah suatu kemustahilan bahwa seseorang sampai ke tempat ini tanpa sengaja. Aku kira kau datang ke tempat ini untuk mengintip apa yang terjadi di padang rumput itu. Ataukah kau memang salah seorang di antaranya? Bagaimanapun juga Mahesajenar merasa tersinggung oleh pertanyaan itu. Maka jawabnya, Kisanak, memang aku telah mengintip apa yang terjadi. Aku kagum keperkasaanmu. Kau mampu melepaskan diri dari tangan-tangan Jakasoka, janda Simarodra ditambah kemudian dengan Sarayuda. Bahkan kau berhasil melepaskan dirimu pula dari kejaran orang-orang seperti Simarodra dan Bugel Kaliki, apalagi kau membawa beban seseorang. Hem, orang itu menarik nafas. Kau terlalu memuji. Tetapi kau sendiri agaknya seorang yang luar biasa sehingga kehadiranmu sama sekali tak diketahui oleh seorang pun di antara mereka. Hih, sambung orang itu tiba-tiba seperti orang terkejut, kau kenal kepada setiap orang yang ada di padang rumput itu. Siapakah kau sebenarnya? Sekali lagi Mahesajenar termangu-mangu. Namun bagaimanapun juga ia harus menjawab pertanyaan itu. Maka katanya, akulah yang sebenarnya bernama Mahesajenar. Bukankah nama itu telah kau pinjam pada saat kau mengadakan pameran kekuatan? Orang yang menamakan diri Mahesajenar itu tampak terkejut bukan buatan. Sekali lagi ia memandang Mahesajenar dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, kau bernama Mahesajenar. Mahesajenar mengangguk. Kalau demikian, sambung orang itu, kita bersamaan nama. Aku juga bernama Mahesajenar. Memang demikian. Bukan nama pinjaman seperti dugaanmu. Ia berhenti sebentar, lalu meneruskan, tetapi tak apalah. Banyak orang di dunia ini mempunyai nama yang sama. Mahesajenar menggelengkan kepala. Lalu katanya, jangan pura-pura terkejut, dan jangan katakan tentang nama yang sama. Kau telah menyebut dirimu lengkap seperti diriku. Kau mengaku murid Ki Ageng Pengging Sepuh dan bernama Mahesajenar yang bergelar Rangga Toh Jaya. Tidak sahabat. Tidak mungkin persamaan di antara kita sampai sedemikian jauhnya. Kembali wajah orang itu membayangkan keheranan. Matanya menatap dengan tajamnya. Kemudian hampir berdersi siap berkata, Kisanak, janganlah mencari persoalan. Kita belum saling mengenal sebelumnya. Apakah sebabnya maka Kisanak bersikap sedemikian terhadapku? Dalam keadaanku seperti sekarang ini, sebenarnya aku memerlukan perlindungan dan sahabat. Barangkali kau dapat melihat apa yang telah aku lakukan. Aku sedang berusaha menyelamatkan pudak wangi dari tangan para penjahat itu. Dan gadis itu sudah berhasil aku sembunyikan. Muridku yang bernama Arya Salaka telah hilang. Dan sekarang aku sedang berusaha mencarinya. Mendengar urayan itu dada Mahesajenar bergetar dasyat. Tetapi Mahesajenar adalah seseorang yang berotak cemerlang. Karena itu segera ia menjawab sambil menebak, Kalau demikian, kau lah yang telah memancingku dan melibatkan diriku dalam goa yang mempunyai ratusan cabang yang membingungkan itu, sehingga kau dapat mengetahui dengan tepat bahwa muridku telah hilang. Kembali orang itu terkejut. Katanya kemudian, Anahlah yang aku alami selama ini. Apa yang seharusnya aku katakan, sudah kau katakan. Sedang kau merasa bahwa apa yang akan kau katakan, sudah aku katakan. Jangan memutar balik keadaan. Sekarang tunjukkan kepada aku, di mana Arya Salaka, Geram Mahesajenar yang mulai kehilangan kesabaran. Jangan mengigau, bentak orang itu. Dengan igauanmu itu kau bisa membuat aku gila. Mendengar orang itu membentak-bentak, darah Mahesajenar bertambah cepat mengalir. Segera ia merasa bahwa suatu bentrokan jasmania sukar dihindarkan. Karena itu segera ia pun bersiaga penuh, sebab seperti telah disaksikan sendiri, orang yang berdiri di hadapannya memiliki tingkat ilmu yang tinggi. Namun bagaimanapun juga, Mahesajenar harus menghadapi setiap kemungkinan dengan kejantanan. Maka ia pun kemudian membentak pula, apakah keuntunganmu dengan segala macam cerita isapan jempol itu? Nah, sekarang katakan kepadaku, kepada Mahesajenar yang bergelar rangga toh jaya, di mana muridku Arya Salaka dan di mana pudak wangi kau sembunyikan. Orang itu menarik alisnya. Kemudian warna merah tersirat di wajahnya. Maka sahutnya, tak kusangka bahwa di dunia ini ada orang semacam kau ini. Orang yang senang pada pertengkaran tanpa sebab. Aku juga tidak tahu, apakah keuntunganmu dengan kelakuanmu yang aneh-aneh itu. Meskipun demikian apa boleh buat. Agaknya kau hanya ingin mengetahui, benarkah Mahesajenar, murid ki ageng pengging sepuh ini dapat menjunjung tinggi nama perguruannya. Dada Mahesajenar menjadi semakin bergelora ketika nama gurunya disebut-sebut, sehingga ia tak dapat menahan diri. Dengan meloncat ia berteriak, baiklah kita lihat, siapakah murid ki ageng pengging sepuh. Agaknya orang itu telah bersiaga pula. Ketika serangan Mahesajenar tiba, segera ia mengelakkan diri. Bahkan dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya, orang itu pun telah membalas menyerang. Sesaat kemudian terjadilah pertempuran yang sengit. Pertempuran antara dua orang perkasa yang mempergunakan satu jenis ilmu keturunan dari ki ageng pengging sepuh. Yang memusingkan kepala Mahesajenar adalah orang itu dapat bergerak dan mempergunakan ilmu peninggalan gurunya dengan sempurna. Bahkan dalam beberapa hal, orang itu memiliki kelebihan-kelebihan dari Mahesajenar. Demikianlah kedua orang itu berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kebenaran kata masing-masing. Mahesajenar yang bertubuh tegap kekar berjuang dengan tangguhnya seperti seekor banteng yang tak surut menghadapi segala macam bahaya, sedang lawannya pun berjuang seperti seekor banteng yang tak mengenal mundur. Sehingga perang tanding itu merupakan perang tanding yang maha dasyat. Apalagi seolah-olah bagi kedua-duanya sudah saling dapat memperhitungkan gerakan-gerakan lawan. Dengan demikian yang terjadi seakan-akan hanyalah suatu adu kekuatan. Kalau dalam beberapa pertempuran mereka kadang-kadang berhasil menembus kelemahan lawan dengan unsur-unsur gerak yang membingungkan, tetapi kali ini mereka sama sekali tidak dapat saling mencuri kesempatan. Sebab mereka seakan-akan mempunyai satu otak yang menggerakkan dua belah anak permainan macanan dengan tangan kanan di sebelah dan tangan kiri di sebelah lain. Namun bagaimanapun juga kedua orang itu adalah orang yang berbeda, sehingga dalam kenyataannya, mereka pun tidak sama seluruhnya. Lawan Mahasajenar yang mengaku juga bernama Mahasajenar itu ternyata memiliki kekuatan tubuh yang melampaui kekuatan tubuh Mahasajenar, sehingga setelah mereka bertempur berputar-putar, akhirnya terasalah bahwa Mahasajenar mulai terdesak. Hal ini terasa pula olehnya, sehingga dengan demikian ia menjadi gelisah. Apapun yang dilakukan, segala macam unsur gerak yang pernah dipelajari, tidak dapat menolongnya, sebab orang itu pun mampu melakukannya. Bahkan kemudian terasa oleh Mahasajenar, bahwa seolah-olah ia telah berjalan mundur beberapa tahun, kalau beberapa orang sakti dapat menambah ilmu hampir setiap saat, baginya, setelah sekian tahun terpisah dari gurunya, seakan-akan sama sekali tak suatu pun yang dicapainya. Meskipun demikian Mahasajenar tidak segera kehilangan akal. Jiwa kesatriaannya bergelora memenuhi dadanya, sehingga apapun yang terjadi, sama sekali ia tidak gentar. Beberapa saat kemudian, di langit ujung timur, terpencarlah warna kemerah-merahan fajar. Perlahan-lahan malam yang kelam mulai berangsur-surut. Semburat merah yang mewarnai daun-daun nilalang hijau segera telah menimbulkan kesan tersendiri. Dalam pada itu kedua orang yang bertempur itu masih saja berjuang mati-matian. Di tengah-tengah rumpun-rumpun nilalang itu, terjadilah semacam sawah yang baru dibajak oleh bekas-bekas kaki yang bertempur dengan dasyatnya. Tetapi bagaimanapun juga akhirnya Mahasajenar harus mengakui keunggulan lawannya, setelah ia berjuang sekuat tenaga. Namun demikian ia sama sekali tidak mau mengorbankan diri. Dalam setiap kemungkinan antara hidup dan mati, akhirnya terpaksalah ia mempergunakan setiap kemungkinan untuk menolong jiwanya, selama itu tidak melanggar kehormatan darah kesatriaannya. Maka karena itulah sesaat kemudian, tampaklah ia mengangkat sebelah kakinya, tangan kirinya menyelang dada, sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi. Melihat sikap itu, lawan Mahasajenar yang mengaku bernama Mahasajenar itu terkejut. Tetapi ia tidak sempat berbuat sesuatu, sebab segera Mahasajenar meloncat maju dan melontarkan pukulan sastra birawannya yang dasyat. Ia hanya sempat melihat lawannya itu menyelangkan kedua tangannya, dan sesudah itu, orang itu terlempar beberapa langkah surut, dan kemudian jatuh terguling-guling. Mahasajenar, setelah melihat akibat pukulannya, berdiri mematung. Matanya tajam memandangi lawannya yang dijatuhkannya itu. Tetapi sesaat kemudian ia terkejut, ketika ia melihat orang itu tertatih-tatih berdiri. Agaknya pukulannya tidak membinasakan lawannya. Tetapi setelah terkejut, ia pun berlega hati, melihat lawannya masih hidup. Sebab bagaimanapun juga, bukanlah maksudnya untuk membunuh hanya karena sekedar ingin membunuh. Kalau ia terpaksa memergunakan ajisasra birawannya, adalah karena ia tidak mau terbunuh. Justru karena itulah, ketika ia melihat orang yang dihantamnya itu masih hidup ia jadi berbesar hati. Juga karena dengan demikian ia akan dapat menanyakan di mana muridnya dan Puda Wangi disembunyikan. Koma tetapi kemudian kembali ia terkejut ketika orang yang dianggapnya sudah tak mampu lagi berbuat sesuatu karena pukulannya, kecuali hanya berdiri itu, membalikan diri dan kemudian meloncat pergi. Sudah tentu Mahasajenar tidak membiarkannya. Kalau orang itu tidak terbunuh oleh pukulannya, ia sudah heran. Apalagi orang itu masih dapat berlari. Alangkah hebatnya daya tahan tubuhnya. Karena itu, maka segera Mahasajenar pun meloncat mengejar orang itu, yang ternyata masih dapat berlari cepat. Maka terjadilah kejar-mengejar di antara batang-batang ilalang yang tumbuh lebat melampaui tubuh manusia. Tetapi pendengaran dan penglihatan Mahasajenar cukup tajam. Apalagi cahaya matahari sudah semakin terang. Maka tampaklah setiap ujung batang-batang ilalang yang tergoyangkan oleh sentuhan tubuh orang yang menamakan diri Mahasajenar itu. Karena orang yang dikejarnya itu agaknya telah terluka, maka semakin lama jarak mereka pun semakin pendek pula, sehingga Mahasajenar percaya bahwa ia pasti akan dapat menangkap orang itu. Tetapi kemudian ia menjadi kecewa, ketika ia tinggal meloncat saja beberapa langkah, orang yang dikejarnya itu tiba-tiba merunduk dan seolah-olah lenyap di antara batu-batu. Itulah lubang goa, tempat Mahasajenar menembus keluar. Untuk beberapa saat Mahasajenar berdiri termangu-mangu. Namun ia tidak mau kehilangan waktu. Segera ia berjongkok dan mendengarkan setiap desir di dalam goa itu, kalau-kalau lawannya telah memancingnya, dan kemudian membinasakannya pada saat ia merangkak masuk. Tetapi kemudian Mahasajenar mendengar suara terbatuk-batuk, tidak di depan mulut goa-wa. Agaknya lawannya telah mengalami luka di dalam dadanya, dan sekaligus ia mengetahui bahwa lawannya tidak pula berada di muka mulut goa itu, sehingga dengan demikian segera ia melontarkan diri masuk ke dalamnya. Untuk beberapa saat ia membiasakan matanya di dalam gelapnya goa-wa. Dan setelah itu ia perlahan-lahan berjalan sambil memperhatikan setiap suara yang didengarnya. Sekali lagi ia mendengar suara lawannya terbatuk-batuk. Dan karena itulah ia dapat mengenal arahnya. Dengan hati-hati Mahasajenar menyusur dinding goa mendekati arah suara itu. Dan karena ketajaman telinganya, akhirnya Mahasajenar menjadi semakin dekat. Tetapi agaknya orang itu pun bergerak pula semakin lama semakin dalam dan melewati berpuluh-puluh cabang yang membingungkan. Namun Mahasajenar telah bertekad untuk mengikuti orang itu sampai ditangkapnya. Sebab ia yakin bahwa lukannya tidak akan mengizinkan orang itu bergerak leluasa. Beberapa langkah kemudian, tiba-tiba Mahasajenar tertegun. Ia sampai pada suatu ruangan yang agak lebar dan tidak terlalu gelap. Ketika ia melihat ke atas, tampaklah beberapa lubang-lubang yang tembus. Dari sanalah cahaya pagi jatuh menerangi ruangan itu seperti ruangan-ruangan yang sering dipergunakan bermain-main oleh para cantri. Untuk beberapa lama, sekali lagi Mahasajenar kebingungan. Sekarang ia sama sekali tidak lagi mendengar suara apapun. Juga suara batuk-batuk orang yang dikejarnya itu pun telah lenyap. Karena itulah maka Mahasajenar menjadi marah kembali. Dengan saksama ditelitinya dinding ruangan itu kalau-kalau ada yang mencurigakan. Tetapi selain pintu masuk yang dilewatinya tadi, sama sekali tak diketemukannya lubang yang lain. Dengan demikian ia menduga bahwa orang yang dicarinya masih berada di dalam ruangan itu pula. Maka sekali lagi Mahasajenar meneliti setiap relung ruang itu dengan lebih saksama lagi, sambil tetap mengawasi satu-satunya lubang masuk ke dalam ruang itu. Dan dugaannya ternyata benar. Ia terkejut sampai terlonjak ketika di belakangnya terdengar suara tertawa yang lunak perlahan. Cepat-cepat ia memutar diri dan bersiaga. Benarlah bahwa yang berdiri di hadapannya, di samping sebuah batu yang besar, adalah orang yang dicari-carinya. Kau tak akan dapat melepaskan diri, kata Mahasajenar. Orang itu tidak menjawab. Ia maju beberapa langkah mendekati Mahasajenar. Langkahnya tetap tegap dan cekatan. Karena itu maka Mahasajenar terkejut karenanya. Kalau demikian, maka orang itu dapat melenyapkan luka-lukanya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Namun demikian Mahasajenar masih belum yakin, bahwa orang itu telah terbebas sama sekali dari akibat pukulannya. Maka katanya sekali lagi, katakan sekarang, di mana Arya selaka. Orang itu berhenti beberapa langkah di hadapannya dalam keremangan. Terdengarlah kembali ia tertawa perlahan. Kemudian jawabnya, kau telah mencoba menirukan Ajisas Rabirawa. Tetapi sayang, jelek sekali. Mendengar ejekan itu darah Mahasajenar menggelegak sampai ke kepala. Ia tidak dapat lagi mengendalikan perasaannya. Karena itu sekali lagi ia meloncat menyerang dengan sengitnya. Kembali terjadi sebuah pertarungan yang hebat. Dua kekuatan yang tangguh saling berjuang untuk mempertahankan nama masing-masing. Tetapi beberapa saat kemudian Mahasajenar menjadi gelisah kembali. Orang itu sama sekali telah terbebas dari luka-luka akibat pukulan yang luar biasa. Di samping itu kemarahan Mahasajenar semakin membakar hatinya. Dan apa yang dilakukannya kemudian adalah mengulangi apa yang pernah dilakukan. Di pusatkannya segala kekuatan batinnya, disilangkannya satu tangannya, sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi, sambil menekuk satu kaki ke depan, ia menggeram hebat siap mengayunkan ajinya Sastra Rabirawa. Sesaat sebelum tangannya menghantam lawannya, dadanya terasa berdasir hebat ketika ia dalam sekejap melihat lawannya, yang mengaku bernama Mahasajenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh itu, ternyata juga mengangkat satu kaki, menyilangkan tangan kirinya di muka dada, serta mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Meskipun demikian Mahasajenar sudah tidak sempat lagi membuat bermacam-macam pertimbangan. Apa yang dilakukannya kemudian adalah, dengan garangnya ia meloncat dan menghantam lawannya dengan sepenuh kekuatan dialasi dengan ajinya Sastra Rabirawa yang dasyat. Tiba-tiba pada saat itu pula ia melihat lawannya itu pun berbuat demikian pula sehingga terjadilah benturan yang mahadasyat. Mahasajenar merasakan seolah-olah berpuluh-puluh petir meledak bersama-sama di hadapan wajahnya. Udara yang panas yang jauh lebih panas dari api, terasa memercik membakar seluruh tubuhnya. Setelah itu, pemandangannya menjadi kuning berputar-putar, semakin lama semakin gelap. Akhirnya tanah tempatnya berpijak seolah-olah berguguran jatuh ke dalam jurang yang dalamnya tak terhingga. Sesudah itu tak satupun yang diingatnya. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Yang mula-mula terasa olehnya adalah tetesan-tetesan air yang membasahi wajahnya. Perlahan-lahan Mahasajenar mencoba membuka matanya. Mula-mula pemandangan di sekitarnya masih tampak hitam melulu. Tetapi lambat laun, tampaklah samar-samar cahaya matahari yang menembus lubang-lubang di atas ruangan itu, semakin lama semakin terang. Sejalan dengan perkembangan kesadarannya. Kemudian, ketika pikirannya sudah semakin terang, terasalah bahwa seluruh tubuhnya basah kuyuk. Agaknya seseorang telah menyiramkan air untuk membangunkannya. Perlahan-lahan Mahasajenar berusaha untuk mengingat-ingat apa yang terjadi. Ketika segala sesuatunya menjadi semakin jelas, maka segera ia berusaha untuk bangkit. Tetapi agaknya tubuhnya serasa dicopoti segala tulang-tulangnya. Karena itu ketika ia mencoba mengangkat kepalanya, kembali ia jatuh terbaring. Darahnya serasa menguap ketika ia mendengar di sampingnya suara tertawa lunak perlahan. Segera ia mengenal, siapakah orang itu. Namun bagaimanapun juga ia sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Kisanak, terdengar orang itu berkata, Jangan mencoba-coba menjadi rangkapan Mahasajenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh. Meskipun tiruan itu sudah kau lakukan dengan saksama, namun kalau kebetulan kau bertemu dengan orangnya, seperti sekarang ini, segera akan dapat dikenal kepalsuanmu. Meskipun demikian aku menjadi heran pula bahwa apa yang kau lakukan sudah hampir dapat menyamai apa yang aku lakukan. Dan agaknya kau telah mencoba pula mendalami ilmu sastra birawa. Aku tidak tahu dari mana kau pelajari ilmu itu, namun dalam beberapa hal, telah benar-benar mirip dengan saksa birawa yang sebenarnya. Mendengar ucapan-ucapan itu telinga Mahasajenar rasanya menjadi terbakar. Ia menggeram beberapa kali, namun ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Ia hanya dapat menggerakkan kepalanya dan melihat orang yang mengaku bernama Mahasajenar itu duduk dengan enaknya di atas sebuah batu padas, di sampingnya. Beberapa saat kemudian orang itu kembali berkata, aku tidak sabar menunggui orang tidur terlalu lama, karena itu aku menyiramu dengan air. Ternyata kau terbangun karenanya. Mahasajenar ingin berteriak memaki-maki. Namun suaranya tersumbat di kerongkongan. Yang terdengar hanyalah sebuah dasis kemarahan. Bagaimanapun juga, aku hormati ketebalan tekadmu, sambung orang itu, dalam keadaan yang demikian kau masih tetap pada pendirianmu. Karena itulah aku belum membunuhmu. Sebab aku ingin mengetahui siapakah orang yang telah berkeras hati mengaku bernama Mahasajenar. Sekali lagi Mahasajenar menggeram. Perlahan-lahan, ia mencoba menjawab, jangan kau takut-takuti aku dengan kematian, sebab kematian bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti. Bagus tiba-tiba orang itu meloncat berdiri. Kau sendiri yang mengatakan, jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu sekarang. Mahasajenar bukan seorang penakut. Apapun yang akan terjadi atasnya bukanlah suatu hal yang perlu decemaskan. Meskipun demikian ia menjadi gelisah ketika teringat oleh Arya Salaka. Ia tidak tahu di mana anak itu sekarang berada. Apakah ia masih hidup ataukah sudah mati di dalam relung dan lekuk-lekuk goa yang memingungkan itu. Karena perasaan yang demikian itulah tiba-tiba tanpa disengajanya ia berkata, kau bunuh aku atau tidak, itu bukanlah urusanku, tetapi itu adalah urusanmu. Namun demikian katakan kepadaku apakah Arya Salaka masih hidup atau sudah kau bunuh pula? Orang itu tertegun sejenak. Tetapi hanya sejenak. Kemudian terdengar ia tertawa. Jangan kau persulit dirimu, dan jangan kau kotori jalan kematianmu dengan dongeng-dongeng yang kisuh itu. Ataukah barangkali kau mengharap aku mengampuni kau untuk membantuku mencari muridku itu. Cukup tiba-tiba Mahasajenar berteriak nyaring. Seluruh sisa kekuatannya telah mendorongnya berbuat demikian karena kemarahan yang tak tertahankan. Kau mau membunuh, bunuhlah. Jangan membual. Sekali lagi terdengar suara tertawa. Lunak dan hanya perlahan-lahan. Sesudah itu, orang yang menamakan diri Mahasajenar itu melangkah justru menjauhi Mahasajenar. Katanya kemudian setelah ia sampai ke mulut ruang itu, aku tidak mau mengotori tanganku dengan membunuh orang semacam kau. Biarlah alam membunuhmu. Kau tidak akan dapat keluar dari ruangan ini sampai ajalmu tiba. Setelah itu orang yang menamakan diri Mahasajenar itu segera meloncat keluar dan terdengarlah suara berguguran. Beberapa batu besar jatuh tertimbun menutupi lubang ruangan itu. Bersamaan dengan itu, berguguran pula lah rasanya isi dada Mahasajenar. Ia ditinggalkan dalam ruangan tertutup dalam keadaan yang demikian. Bukan main. Suatu penghinaan yang tiada taranya. Sebagai seorang laki-laki ia lebih senang hancur di dalam suatu pertempuran daripada dibiarkan mati kelaparan di dalam sebuah goa. Karena itulah dirasanya seluruh tubuhnya mendidih. Seluruh isi rongga dadanya menggelegak seperti akan meledak. Terasa betapa darahnya mengalir cepat dua kali lipat. Tetapi karena itu pula lah terasa kekuatannya timbul kembali oleh dorongan perasaan yang meluap-luap. Dengan demikian maka sedikit demi sedikit Mahasajenar mulai dapat menggerakkan tubuhnya, sehingga beberapa saat kemudian ia telah mampu untuk mengangkat tubuhnya dan duduk tegak. Matahari yang telah mencapai titik tengah, sinarnya langsung tegak lurus menembus lubang-lubang di atas ruangan itu dan membuat lingkaran-lingkaran di lantai. Udara yang lembab di dalam goa itu rasa-rasanya jadi menguap oleh panas matahari. Mahasajenar kemudian menjadi gelisah karenanya. Ia tidak mau menyerah pada keadaan. Ia tidak mau membiarkan dirinya mati kelaparan di dalam goa itu tanpa perlawanan. Maka dengan segenap tenaga yang ada ia pun berdiri dan dengan terhuyung-huyung berjalan sekeliling ruangan itu berpegangan dinding. Dua-tiga langkah ia masih terus beristirahat, sebab dadanya masih terasa nyeri, di samping pertanyaan yang selalu memukul-mukul kepalanya. Siapakah gerangan orang yang telah mengaku bernama Mahasajenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh, yang mampu memergunakan ilmu sasrabbirawa, dan justru lebih hebat dari ilmunya. Menurut cerita almarhum gurunya, maka Ki Ageng Pengging Sepuh itu tidak mempunyai murid lain kecuali dirinya dan Ki Ageng Pengging yang bernama Keboh Kenanga, almarhum, putra gurunya sendiri. Tiba-tiba sekarang ia bertemu dengan seseorang yang memiliki ilmu gurunya itu dengan sempurna. Bahkan orang itu telah mengaku bernama Mahasajenar dan mempunyai seorang murid yang bernama Arya Salaka. Seolah-olah orang itu ingin menyindir akan ketidakmampuannya sebagai seorang murid dari perguruan Pengging. Karena pertanyaan-pertanyaan itu, maka kembali Mahasajenar merasa bahwa perkembangannya seolah-olah berhenti setelah ia terpisah dari gurunya. Sejak itu, ia hanya berusaha untuk mengamalkan ilmunya saja, tanpa berusaha untuk menambahnya. Dengan demikian maka ia tidak akan dapat mencapai tingkat seperti gurunya. Apabila hal yang demikian berlaku juga untuk murid-muridnya kelak, maka perguruan Pengging semakin lama akan menjadi semakin surut. Padahal seharusnya setiap murid akhirnya harus melampaui gurunya. Dengan demikian ilmu akan berkembang terus. Hati Mahasajenar tiba-tiba menjadi pedih. Pedih sekali. Justru kesadaran itu timbul ketika dirinya sudah terkurung di dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat. Mungkin ia dapat menghantam di dinding-dinding ruangan itu dengan sasra birawa dan membuat lubang untuk menemukan jalan keluar, tetapi agaknya sampai ia mati kehabisan tenaga, usahanya mustahil akan berhasil. Dalam penelitiannya itu, Mahasajenar menemukan sebuah metu air kecil di belakang sebuah batu. Segera ia berjongkok, dan membasai kerongkongannya yang serasa kering dan panas. Setelah itu terasa tubuhnya menjadi bertambah sehat. Tetapi perasaannya lah yang tidak berkembang seperti tubuhnya. Perasaannya yang pedih masih saja menyayat. Tetapi tiba-tiba memancarlah suatu tekat. Tekat yang membawanya pada suatu ketetapan hati, bahwa justru dalam keadaannya yang sekarang, ia akan mengisi sisa hidupnya dengan suatu ketekunan, mendalami ilmunya mati-matian. Dalam keadaannya itu tiba-tiba ia terkejut melihat bayangan yang tegak berdiri pada sebuah relung dinding goa itu, sehingga ia terlonjak berdiri. Tetapi ketika Mahasajenar semakin jelas melihat menembus keremangan relung itu, sadarlah ia bahwa yang berdiri di situ hanyalah sebuah patung batu yang belum sempurna. Meskipun demikian hatinya tertarik pula untuk melihatnya. Siapakah yang sudah membuat patung itu, justru di dalam sebuah ruangan jauh di dalam goa? Akaha, mungkin orang aneh yang telah menamakan diri Mahasajenar itu. Ketika ia telah semakin dekat, makin jelaslah bahwa patung batu itu masih belum siap seluruhnya. Dan ketika ia merabah-rabahnya, tampaklah perubahan pada beberapa bagian. Pada bagian tubuhnya ia melihat lumut-lumut liar merayapi hampir seluruh bagian, tetapi di bagian kepalanya tampaklah luka-luka baru dari sebuah pahatan. Tiba-tiba, ketika ia memandang kepala patung itu, hatinya berdebar-debar. Ia melihat bunga melati terselip di atas kupingnya sebelah kanan. Rambutnya berjuntai sebatang-sebatang sangat jarang, sedang ikat kepalanya hanya dikalungkan di leharnya. Itu adalah ciri-ciri khusus dari gurunya, Ki Ageng Pengging Sepuh, yang semula bergelar Pangeran Handaya Ningrat. Dan tiba-tiba, dari wajah patung itu seolah-olah memancar suatu tuntutan darinya kepada Mahasajenar, apakah yang dapat dicapainya sepeninggalnya. Oleh pemandangan yang tak disangka-sangka itu, hati Mahasajenar seperti dicengkam oleh suatu keadaan gaib. Tanpa sesadarnya ia berjongkok dan menunduk hormat di hadapan patung itu. Seolah-olah ia merasa berhadapan dengan almarhum gurunya. Beberapa lama kemudian barulah ia tersadar. Yang berdiri di hadapannya tidak lebih dari sebuah patung. Patung yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti gurunya, meskipun pahatan wajahnya tidak sempurna. Namun demikian, Mahasajenar merasa bahwa patung itu dapat menjadi daya pengantar untuk mencapai suatu pemusatan pikiran terhadap gurunya. Sekali lagi Mahasajenar merasa berada dalam suatu alam yang gaib. Lewat patung itu ia mengenang seluruh jasa-jasa gurunya. Seluruh cinta kasih yang pernah dilimpahkan kepadanya. Dan seluruh pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan. Dari huruf pertama sampai huruf terakhir dalam ilmu tata berkelahi, jaya kawijayan dan kasantikan. Ia telah menerima pelajaran pula, bagaimana ia harus merangkai huruf itu menjadi kata-kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Dengan demikian sebenarnya ia telah mendapat dasar-dasar pendidikan sepenuhnya. Bahkan sampai pada Aji Sastra Birawa yang dasyat itu pun telah dapat dikuasainya. Soalnya kemudian, bagaimana ia dapat mengendapkan ilmunya untuk mendapatkan inti sarinya. Dalam keadaan yang demikian itulah, hati Mahasajenar menyala berkobar-kobar. Tiba-tiba sekali lagi ia dikuasai oleh keadaan yang khusus. Dengan menyebut kebesaran nama Allah, maka tanpa sesadarnya ia mulai menggerakan tubuhnya. Dimulailah gerakan-gerakan yang pernah dipelajari, dari unsur gerak yang paling sederhana. Satu demi satu. Kemudian unsur-unsur yang semakin sukar. Seolah-olah ia sedang menempuh ujian di hadapan gurunya sendiri. Demikianlah akhirnya Mahasajenar bergerak semakin lama semakin cepat dan hebat. Orang yang bertempur dengan dirinya, yang menamakan diri Mahasajenar itu ternyata telah melengkapi unsur-unsur gerak yang telah hampir dilupakannya. Demikianlah maka Mahasajenar tenggelam dalam satu pemusatan pikiran untuk menyempurnakan seluruh ilmunya. Dalam keadaannya itu Mahasajenar lupa pada segala galanya. Lupa pada keadaannya, lupa pada waktu, lupa pada orang yang menamakan diri Mahasajenar itu, bahkan ia lupa pula tentang apa yang dilakukan itu. Demikianlah ia berjuang sebaik-baiknya, mengungkap segala ilmu yang pernah dimiliki. Tetapi Mahasajenar sekarang, bukanlah Mahasajenar pada saat ia sedang mulai belajar dari gerakan pertama, kedua dan berturut-turut. Sekarang, kecuali segala macam unsur-unsur gerak yang pernah dipelajari, ia pun pernah menempuh pengalaman yang luar biasa, sehingga dengan demikian, tak disengajanya pula, segala macam pengalaman itu menyusup-masuk, melengkapi ilmunya sendiri. Dalam pengembaraannya, ia pernah bertemu dengan tunas-tunas dari perguruan putih dan hitam yang bermacam-macam. Ia pernah bertempur dengan Sarayuda dari cabang perguruan Pandan Alas yang terkenal dari Kelurak, yang justru sebenarnya orang Gunung Kidul, Gajah Sora, anak dan sekaligus murid Ki Ageng Sora di Payana, Banyu Biru. Ia pernah bertempur dengan murid-murid pasingsingan seorang tokoh golongan hitam yang memiliki bermacam-macam ilmu dari golongan putih, Simarodera dari Gunung Tidar, Jakasoka dari jenis perguruan golongan hitam di Nusa Kambangan, Sepasang uling dari rawa pening yang mempunyai kera bertempur yang aneh dan berpasangan. Mau tidak mau, semua jenis ilmu gerak itu saling mempengaruhi. Juga bersama-sama dengan muridnya, Arya Salaka, Mahesajenar pernah menekuni gerak-gerik binatang hutan yang paling lemah, sampai yang paling buas. Bagaimana yang lemah berusaha melepaskan diri dari kekuasaan binatang yang buas dan kuat? Juga pertarungan antara hidup dan mati antara binatang buas yang sama kuat, pertarungan maut antara burung Raja Wali dengan ular naga yang besar. Demikianlah Mahesajenar yang menjadi seolah-olah bergerak dengan sendirinya itu, tanpa setahunya telah mengungkapkan satu jenis ilmu tata berkelayang mahadasyat. Pemusatan pikiran yang luar biasa dengan perantaraan patung di sampingnya itu, seolah-olah Mahesajenar sedang mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan gurunya sendiri. Matahari yang mula-mula memancar dengan teriknya, semakin lama semakin jauh menjelajah ke arah barat. Dan pada saat mega putih berarak-arak ke arah selatan, matahari itu dengan lelahnya menyusup ke arah garis cakrawala, meninggalkan warna lembayung yang tersirat di balik mega-mega mewarnai wajah langit. Pada saat itulah ruangan yang dipergunakan oleh Mahesajenar itu dicenggram oleh kehitaman warna-warna yang lemah-lembayung di langit sama sekali tidak dapat menembus masuk ke dalamnya. Apalagi sebentar kemudian malam telah menjadi semakin kelam. Pada saat itulah Mahesajenar baru merasa seluruh tubuhnya menjadi lelah. Kecuali keadaan tubuh yang memang belum pulih benar akibat benturan ajisah serabirawa, juga ia telah mencurahkan tenaga melampaui batas. Karena itulah, maka Mahesajenar menghentikan latihannya. Dengan merabah-rabah dinding ia menyelusur ke arah metu air di dalam ruangan itu di belakang sebuah batu. Karena kelelahan dan haus maka Mahesajenar segera minum sepuas-puasnya. Setelah itu ia pun segera kembali ke muka patung yang mempunyai ciri gurunya. Di hadapan patung itulah Mahesajenar merebahkan dirinya untuk beristirahat. Tetapi meskipun demikian, perasaannya yang sudah terikat pada patung itu, seolah-olah mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Maka ketika di luar goa itu binatang malam mulai meraja di padang ilalang dan lapangan rumput, mulailah Mahesajenar tenggelam ke alam mimpi. Ia tertidur karena kelelahan. Di langit bintang menari-nari dengan riangnya diiringi dendang angin yang berhembus lemah. Lubang-lubang di atas ruang yang banyak terdapat di dalam goa itu karena hembusan angin, menimbulkan bunyi-bunyi yang beraneka warna. Dari nada rendah sampai nada tinggi, Mahesajenar terbangun pada saat matahari melemparkan sinarnya yang pertama. Dari lubang-lubang di atas ruangan itu Mahesajenar dapat melihat betapa riangnya langit menerima senyuman matahari pagi. Bersamaan dengan itu, terasa seakan-akan datanglah waktunya bagi Mahesajenar untuk memulai lagi kewajibannya terhadap gurunya. Dengan hirmat ia berjongkok di muka patung batu itu, dengan perantaraannya mulailah ia memusatkan pikirannya atas semua ajaran almarhum gurunya. Apabila pikirannya telah benar-benar terpusat, serta dalam pendekatan diri setinggi-tingginya kepada Tuhan yang Mahesajenar, mulailah ia dengan pendalaman ilmu yang pernah diterimanya. Demikianlah apa yang dilakukan Mahesajenar. Tekun melatih diri. Mengulangi dan menghubungkan satu sama lain untuk kemudian mencari intisarinya. Hari demi hari telah dilampauinya. Bagaimanapun kuat tubuh Mahesajenar, namun dalam kerja yang sedemikian keras dan tekun, hanya dengan minum saja, tanpa sebutir makanan pun, akhirnya tubuhnya menjadi semakin lemah. Tetapi tidak demikian dengan jiwanya. Perkembangan jiwanya bertentangan dengan perkembangan tubuhnya. Semakin lemah keadaan tubuhnya, jiwanya bertambah membaja. Akhirnya, ketika pada suatu saat tubuhnya telah menjadi lemah benar karena telah berulang kali memperdasyat ajisah serabirawanya. Mahesajenar tidak lagi dapat berbuat banyak. Jasmaninya adalah wadah yang terbatas. Maka yang dilakukan kemudian, adalah dengan tenangnya ia duduk bersila di samping batu itu. Ditutupnya ke sembilan lubang tubuhnya, matanya yang redup tertanam pada ujung hidungnya. Seolah-olah hilanglah dirinya, meloncat keluar dari tubuhnya yang lemah itu. Kemudian, seolah-olah dirinya yang hidup di alam lain itulah yang dengan dasyatnya bergerak, dengan gerakan-gerakan yang luar biasa yang tak pernah mampu dilakukan wadahnya. Gerakan-gerakan yang mempunyai watak agak lain dengan gerakan-gerakan yang pernah dilakukan di alam wadah. Tiba-tiba diri Mahesajenar dalam alam yang lain itu, memancar dengan terangnya, menyinari tubuhnya. Pada saat itulah Mahesajenar merasa bahwa timbul sesuatu di dalam dirinya. Pada saat itulah ia merasa, menguasai benar setiap watak dari setiap gerak yang dilakukan, yang dilakukan oleh dirinya di luar wadahnya, yang sebenarnya adalah perwujudan dari kedasyatan daya khayalnya dalam menekuni ilmunya, tanpa ikut sertanya wadah itu sendiri. Pada saat itulah Mahesajenar menemukan suatu kekuatan yang jauh melampaui kekuatan wadahnya, dengan menguasai setiap watak dari setiap gerak. Sedang apa yang pernah dilakukan selama ini adalah penguasaan gerak itu sebagai suatu gerak jasmaniyah melulu. Pada saat yang terakhir, dirinya di luar wadahnya itu berdiri tegak di atas kedua kaki. Kemudian dengan gerak yang mengagumkan menyilangkan satu tangannya di muka dada, mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi. Ditekuknya satu kakinya ke depan, siap menghantamkan ajisas Rabi Rawa. Pada saat itu, terasa seolah-olah wadahnya terbang melayang mendekati dirinya di luar wadah itu. Sehingga jarak antara wadah dan kedasyatan daya khayalnya dalam kebulatan dekat semakin lama semakin dekat. Pada saat pertemuan di antara kedua dirinya dalam bentuknya yang berbeda itu, Mahasajenar mendapat suatu perasaan nikmat yang luar biasa. Perasaan yang tak dapat dilukiskan. Persenyawaan diri dari unsur-unsur yang seolah-olah memiliki watak yang berbeda itu telah memecahkan masa hidupnya selama ini. Kemudian seolah-olah lahirlah seorang Mahasajenar yang baru. Pada saat itulah, tiba-tiba bersenyawa pula gerakan-gerakan yang dilihatnya pada diri di luar wadahnya itu dengan wadahnya. Karena itulah maka yang ada kemudian hanya seorang Mahasajenar, dengan tubuh yang kurus pucat, tetapi berjiwa sekeras baja, berdiri di atas satu kakinya, satu tangannya menyelang dada dan satu tangannya terangkat tinggi-tinggi. Kemudian dengan satu loncatan lemah, Mahasajenar mengayunkan tangannya menghantam batu yang bertimbun-timbun menutupi pintu satu-satunya dari ruangan itu. Akibatnya adalah dasyat sekali. Meskipun dengan tubuh yang lemah, namun kekuatan Mahasajenar rasanya menjadi berlipat-lipat. Batu-batu itu pun segera pecah berhamburan. Dan tampaklah kemudian sebuah lubang, yang semula tertutup oleh guguran-guguran batu yang bertimbun-timbun, meskipun tidak mengangas seluruhnya. Pada saat itu, pada saat Mahasajenar sedang mengagumi tenaganya sendiri, terdengarlah sebuah suara tertawa yang lemah perlahan-lahan di belakangnya. Mahasajenar terkejut bukan main, dan dengan segera ia memutar tubuhnya, menghadap arah suara itu. Tetapi pada saat itu, ruang di dalam goa itu sudah mulai gelap, sehingga Mahasajenar tidak segera melihat sesuatu. Suatu latihan yang hebat, tiba-tiba terdengar suara dari arah patung batu. Mendengar suara itu Mahasajenar seperti orang bermimpi. Kata-kata itulah yang sering diucapkan oleh gurunya. Adakah patung batu itu benar-benar telah berubah menjadi gurunya? Sesaat kemudian kembali terdengar suara, beristirahatlah, hari masih panjang, sekali lagi Mahasajenar tersentak. Gurunya selalu menasahatinya demikian kalau ia terlalu letih berlatih. Perlahan-lahan Mahasajenar melangkah maju mendekati patung itu. Ia menjadi ragu. Bagaimanapun juga, patung itu baginya tidak lebih daripada batu-batu biasa. Yang kebetulan dapat dipergunakan sebagai pancatan untuk memusatkan pikirannya. Tidak lebih daripada itu. Tetapi kalau tiba-tiba patung itu dapat berbicara adalah di luar nalar. Tetapi tiba-tiba ia menjadi terkejut sekali lagi. Ia melihat bayangan yang bergerak-gerak di belakang patung itu. Dan di dalam relung itu dilihatnya pula bayangan yang lebih kelam dari sekitarnya. Cepat Mahasajenar dapat mengetahui bahwa di belakang patung itu ternyata ada sebuah pintu yang dapat ditutup dan dibuka, yang dibuat dari batu-batu pula, sehingga tidak diketahuinya sebelum itu. Siapakah kau dasis Mahasajenar bertanya? Jangan bertanya demikian, jawab suara itu. Seharusnya kau sudah tahu bahwa Mahasajenar datang menjengukmu. Mendengar jawaban itu hati Mahasajenar tergetar. Tetapi sekarang ia sudah mendapat suatu keyakinan tentang dirinya, sehingga dengan demikian ia menjadi bertambah tenang. Maka katanya kemudian, adakah yang menarik hati bagimu, sehingga kau perlukan menjenguk aku? Ada, jawab orang yang menamakan diri Mahasajenar itu. Lewat lubang itu aku dapat mengintip apa yang selama ini kau lakukan. Kau keberatan sahut Mahasajenar. Tidak, jawabnya, aku tidak pernah keberatan terhadap kelakuan orang lain yang tidak merugikan diriku, apalagi tidak merugikan orang banyak. Apa yang kau lakukan tidak lebih dari sebuah pertunjukan yang menyenangkan. Meskipun Mahasajenar tidak senang mendengar kata-kata itu, namun ia masih dalam saja. Dengan pertunjukanmu itu aku pasti, sambung orang itu, bahwa kau pernah membaca lontar kisah Mahabharata. Kisah seseorang yang tak berhasil berguru kepada seorang pandeta yang bernama Kombayana. Orang itu, yang bernama Bambang Ekalaya atau lebih terkenal dengan nama Palgunadi, kemudian membuat patung. Patung pendeta itu. Pada patung itu ia berguru. Dan akhirnya benarlah ia dapat menyamai kesaktian murid Kombayana yang paling dasyat dalam olah jemparing, yaitu Raden Arjuna. Mahasajenar merenung sebentar. Memang ia pernah mendengar cerita itu. Dan apa yang dilakukan memang mirip sekali. Tetapi pada saat ia memulainya, ia sama sekali tidak pernah berpikir, apalagi sengaja menirukan apa yang pernah dilakukan oleh Bambang Palgunadi. Mengingat peristiwa itu ia menjadi geli sendiri. Lalu jawabnya, kau benar. Mudah-mudahan aku pun berhasil pula seperti Palgunadi. Tiba-tiba orang itu tertawa tinggi. Katanya, kau benar-benar pemimpi. Yang bisa terjadi semacam itu, hanyalah di dalam suatu dongeng saja. Dan kau agaknya ingin menjadi salah seorang tokoh dongeng-dongeng semacam itu. Mahasajenar mengangkat pundaknya. Jawabnya, aku tidak tahu. Aku hanya mencoba. Bagus, sahut orang itu melengking dengan nada yang berbeda. Aku akan melihat apakah kau berhasil, sambungnya. Setelah itu tiba-tiba ia meloncat maju. Meskipun ruangan itu sudah menjadi semakin gelap, namun Mahasajenar masih melihat orang itu menyilangkan satu tangannya, tangannya yang lain diangkatnya tinggi-tinggi, sedang satu kakinya diingkatnya dan ditekuk ke depan. Mahasajenar terkejut bukan kepalang. Ia sama sekali tidak menduga bahwa dalam gerakan yang pertama orang itu telah menyiapkan suatu bentuk aji yang mirip dengan ajinya Sasra Birawa, bahkan orang itu pun menamainya demikian. Dalam pada itu Mahasajenar sadar bahwa kekuatan aji orang itu adalah sangat dasyatnya. Beberapa hari yang lalu, ia menjadi pingsan karena benturan yang hebat. Sekarang tiba-tiba orang itu akan mengulanginya kembali. Tetapi Mahasajenar tidak dapat berbuat lain daripada berusaha menyelamatkan diri. Karena itu, segera ia pun berbuat hal yang sama dengan tubuhnya yang lemah. Ia mengharap setidak-tidaknya, dengan perlawanannya itu, akan dapat mengurangi tekanan yang dideritanya karena pukulan aji lawannya. Sesaat kemudian ia melihat orang itu meloncat ke depan, dan dengan derasnya mengayunkan tangan kanannya. Pada saat yang bersamaan, Mahasajenar pun dengan segenap kekuatan lahir batin yang disalurkan dalam aji Sasra Birawa, menghantam tangan yang terayun ke arah kepalanya itu. Maka terjadilah suatu benturan yang maha dasyat. Dua macam kekuatan ilmu sakti yang oleh para pemiliknya dinamai aji Sasra Birawa telah berbenturan. Dan benturan kali ini lebih dasyat dari benturan kedua kekuatan sakti itu beberapa waktu yang lalu, karena Mahasajenar telah menemukan inti kekuatan ilmunya. Meskipun demikian bagaimanapun juga, keadaan jasmaniah mereka memengaruhi pula. Mahasajenar yang telah sekian lama tersekap di dalam goa itu tanpa sebutir makanan pun, harus berbenturan melawan seorang yang segar bugar. Namun pancaran kekuatan yang tersembunyi di balik kekuatan jasmaniah, ternyata memiliki kemampuan yang regirisi. Demikianlah ketika benturan itu terjadi, ternyata kedua orang itu bersama terlempar surut. Orang yang menamakan diri Mahasajenar itu, merasakan pula betapa hebat pukulan lawannya, sehingga ia terpaksa jatuh sekali berguling, barulah ia dapat tegak kembali. Tetapi dalam pada itu, Mahasajenar sendiri terdorong jauh ke belakang sehingga tubuhnya membentur dinding goa. Setelah itu dengan lemahnya Mahasajenar terduduk di lantai. Tetapi dalam pada itu terbesitlah suatu perasaan yang aneh dalam dirinya. Meskipun ia terlempar sampai membentur dinding goa, dan kemudian dengan lemahnya terduduk di lantai seperti orang yang kehilangan seluruh tulang-tulangnya, namun dalam benturan itu ia tidak lagi merasakan percikan panas yang membakar seluruh tubuhnya seperti yang dialaminya dahulu. Juga kali ini pun kepalanya tidak menjadi pening berkunang-kunang dan ia tidak pingsan. Dengan demikian, timbul pula lah suatu pikiran di dalam kepalanya, seandainya keadaan jasmaniahnya tidak terlalu jelek, mungkin akan dapat mengimbangi pukulan lawannya. Tetapi di samping perasaan gembira yang membersit di dalam dadanya itu, ia pun menjadi cemas kalau-kalau lawannya itu akan mengulangi serangannya untuk membinasakannya. Meskipun ia sama sekali tidak takut mati, namun ia masih menginginkan untuk menurunkan ilmu perguruan pengging itu kepada Arya Salaka. Dan karena itulah, terdorong oleh kemauannya yang keras dan tekat yang mantap, terasalah bahwa perlahan-lahan kekuatannya timbul kembali. Sehingga meskipun ia masih harus berpegangan pada dinding goa, namun ia pun berhasil untuk berdiri dan menanti apa yang akan terjadi. Di samping itu ia bersyukur pula, bahwa kini di dalam ruangan itu telah menjadi semakin gelap. Dengan demikian ia mengharap bahwa orang itu tidak lagi akan menyerang segera. Kalau saja orang itu menundanya sampai esok, mungkin ia telah mendapatkan sebagian dari kekuatannya kembali. Dalam kegelapan itu, maka Mahasajenar yang tajam, masih mampu menangkap bayangan samar-samar di hadapannya. Tetapi sampai sekian lama ia menyaksikan bayangan itu tegak tak bergerak. Dan kemudian ternyatalah, apa yang diharapkan Mahasajenar. Sebab ruangan yang semakin kelam, maka orang itu pun berkata, Untunglah bagimu, ruangan ini menjadi amat gelap sehingga aku berhasrat untuk menunda umurmu sampai besok. Tetapi bagaimanapun juga aku jadi haran. Iblis mana yang telah merasuk dalam tanganmu, sehingga kau mampu melawan sastra birawa tanpa cidera. Mahasajenar menarik nafas. Ia menjadi lega oleh keputusan lawannya. Tetapi ia menjawab sindiran itu, Bukankah kau telah bercerita tentang Ekalaya dan pendekta Kombayana? Tiba-tiba orang itu tertawa. Nyaring dan panjang. Katanya kemudian, Bagus, kau telah menghidupkan sebuah cerita petikan dari Mahabharata. Dan aku ingin melihat akhir dari cerita ini. Apakah kau benar-benar mampu menandingi aku? Mudah-mudahan, Jawab Mahasajenar pendek. Sekali lagi orang itu tertawa. Kemudian sambungnya, Tetapi aku ingin bertindak adil. Aku tidak mau memenangkan pertempuran ini melawan seseorang yang hampir mati kelaparan. Tunggulah kau di sini, Aku akan membawa makanan untukmu. Kemudian terdengarlah orang itu melangkah pergi. Mahasajenar berdiri termangu-mangu. Ia semakin tidak mengerti kelakuan orang yang juga menamakan diri Mahasajenar itu. Sesaat kemudian, Apa yang dijanjikan orang itu terjadilah? Ia masuk kembali lewat mulut goa yang mula-mula ditutupinya dengan reruntuhan batu-batu, Yang kemudian terbuka kembali karena tangan Mahasajenar. Di tangan kanannya ia memegang sebuah obor dan di tangan kirinya sebuah bungkusan daun pisang. Ia langsung duduk di tengah-tengah ruangan itu, Sambil membuka bungkusannya ia berkata, Kemarilah, duduklah dan makanlah bersama aku. Mahasajenar tidak membantah. Tetapi mula-mula ia pergi dahulu ke metu air. Sesudah minum beberapa teguk baru ia duduk di depan orang yang juga menamakan diri Mahasajenar itu. Makanlah, desak orang itu. Atau kau takut aku meracunmu? Mahasajenar menggeleng. Tidak, jawabnya. Orang semacam kau ini pasti tidak akan meracun orang. Sebab kau terlalu yakin akan kesaktianmu. Sejenak kemudian mereka berdiam diri sambil menikmati isi bungkusan yang dibawa oleh orang yang menamakan diri Mahasajenar itu, Yang ternyata adalah seonggok nasi dengan lauk pauknya. Goreng ikan gurami. Mula-mula Mahasajenar tidak menaruh perhatian sama sekali kepada jenis makanan ini. Tetapi beberapa saat kemudian ia mulai berpikir. Dari manakah orang itu mendapat goreng ikan gurami? Ataukah di dalam goa-gawa ini terdapat alat untuk menggoreng dan kolam ikan gurami? Kau telah berbuat suatu kesalahan, desisnya. Orang itu terkejut. Kesalahan ia bertanya. Mahasajenar mengangguk. Sambil menunjuk sisa ikan gurami itu ia berkata, Mahasajenar yang kehilangan muridnya di dalam goa-gawa ini tidak akan menemukan goreng ikan gurami dengan demikian mudahnya. Kembali orang itu terkejut. Tetapi hanya sebentar, sebab sebentar kemudian ia tertawa tinggi. Sambil masih menyuapi mulutnya ia menjawab, Kau memang suka ngota-atik. Apa salahnya kalau aku mendapat goreng ikan gurami? Aku tangkap ikan ini di kolam di sebelah selatan goa ini. Dari mana kau dapat minyak potong Mahasajenar? Orang itu terdiam sebentar, lalu katanya, sekarang ternyata kalau kau tak tahu sama sekali ujung pangkal tempat ini. Aku berada di dalam goa-gawa ini atas petunjuk seorang pendekta sakti yang bernama Panembahan Ismaya bersama muridku Arya Salaka. Tetapi sesaat kemudian muridku itu hilang. Adakah seorang Mahasajenar, muridki ageng pengging sepuh perlu bersembunyi di dalam goa bantah Mahasajenar? Sekali lagi orang itu terdiam. Setelah berpikir sebentar barulah ia menjawab, Kalau kau mengaku pula bernama Mahasajenar, apa pula kerjamu di sini? Mahasajenar membetulkan duduknya. Ia merasa mendapat sesuatu dari percakapan itu. Jawabnya, aku masuk ke dalam goa-gawa ini karena aku mengejar kau, orang yang mengaku bernama Mahasajenar. Tetapi menurut katamu, sahut orang itu, kau telah berada di dalam goa-gawa ini sebelumnya. Bukankah kau menuduh aku memancingmu, memisahkanmu dari seorang yang kau aku menjadi muridmu? Kalau begitu, kita telah menghuni goa ini bersama-sama. Namun ada bedanya, jawab Mahasajenar. Kau agaknya telah mengenal segenap lekuk-liku goa ini. Aku belum. Aku berada dalam goa ini karena izin yang memiliki potong orang itu. Kau agaknya seorang penghuni gelap. Mahasajenar tertawa pendek. Ia merasa kehilangan jalan. Karena itu ia berdiam diri. Suasana kemudian menjadi hening. Namun dalam keheningan itu, Mahasajenar tidak luput dari suatu keadaan yang sibuk. Sibuk berpikir dan menebak-nebak. Ia merasa bahwa pasti ada suatu maksud yang tersembunyi. Mungkin orang itu sudah tahu bahwa dialah sebenarnya yang bernama Mahasajenar. Tiba-tiba Mahasajenar bertanya menyentak. Kau belum menjawab pertanyaanku, dari mana kau mendapat minyak goreng? Orang itu pun terkejut. Jawabnya, sudah aku katakan, dari cantrik pada pokan karang tumaritis. Kenapa kau bersembunyi dalam goa ini? Desak Mahasajenar cepat. Beberapa orang sakti mencari aku untuk membalas dendam. Jawabnya secepat pertanyaan Mahasajenar. Kau takut desak Mahasajenar pula? Tidak. Tetapi aku tidak akan mampu melawan mereka. Bohong bentak Mahasajenar. Orang itu terkejut. Pandangannya jadi semakin tajam. Kau sudah berada di antara mereka. Dan mereka tidak dapat menangkapmu, potong Mahasajenar. Tiba-tiba metu orang itu menjadi merah. Agaknya ia menjadi marah. Tetapi Mahasajenar tidak peduli. Ia berkata terus, ada beberapa pertentangan dalam mocahanmu. Kau bersembunyi karena orang-orang sakti yang mengejarmu untuk membalas dendam, tetapi kau telah berada di antara mereka, dan mereka ternyata tak dapat berbuat sesuatu. Kemudian kau katakan bahwa kau kehilangan muridmu di dalam goa ini, sedang agaknya kau mengenal segala lekuklikunya, sehingga mustahilah bahwa kau tak dapat menemukannya. Ataupun kalau murid yang kau katakan itu hilang di luar goa ini, kau akan dapat minta tolong kepada penembahan Ismaya dan cantrik-cantriknya untuk mencarinya. Nah, sekarang katakan kepadaku. Apakah maksudmu sebenarnya dengan mengaku bernama Mahasajenar, murid Ki Ageng Penggingspuh? Orang itu menjadi semakin marah mendengar kata-kata Mahasajenar yang menghambur seperti bendungan pecah. Tetapi Mahasajenar masih belum berhenti, sambungnya, apalagi kau dapat bercerita tentang semua pengalaman dan peristiwa yang aku alami. Bahkan sampai pada kepersoalan hubungan antara aku dan orang-orang sakti yang mengejarku, orang itu sudah tidak sabar lagi. Dengan kerasnya ia membentak, cukup. Lalu tubuhnya menjadi gemetar, dan tiba-tiba ia meloncat berdiri. Katanya melanjutkan dengan suara gemetar, kau memancing kemarahanku. Aku sudah ingin menunda umurmu sampai besok. Tetapi ternyata kau ingin menyerahkannya sekarang. Berdirilah, dan jangan mati berpangku tangan. Apakah kau akan membanggakan sasra birawatiruan yang hanya mampu memecah batu itu? Itu hanyalah suatu pameran jasmaniah yang sama sekali tak berharga. Setelah itu ia mencari sebuah batu untuk menyandarkan obornya. Kemudian sambil mempersiapkan diri ia berkata, marilah kita mulai. Jangan lewatkan waktu dengan sia-sia. Sekali lagi Mahasajenar terkejut bukan kepalang. Kalimat itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh gurunya pula. Sudah beberapa kali ia mendengar orang yang menamakan dirinya Mahasajenar itu pasti mempunyai hubungan dengan gurunya. Kalau tidak, tidak akan ia menyebut beberapa kata-kata yang bersamaan. Yang selalu ditujukan kepada dirinya dan saudara seperguruannya almarhum. Sebelum ia menemukan suatu jawaban, terdengar orang itu berkata pula, berdirilah, dan pergunakan sasra birawat buatanmu yang tidak lebih dari sebuah pedang yang tumpul. Dengan pedang yang berat dan tumpul itu, kau dapat mematahkan besi gligen dengan mengandalkan kekuatan jasmaniah. Tetapi kalau ada sehelai kapuk yang melayang-layang di bawah angin, pedangmu itu tidak akan berguna. Kau tidak akan mampu membelah helayan kapuk itu bagaimanapun kuatnya tenaga jasmanimu. Tetapi untuk memotongnya, kau perlukan sebuah pedang yang tidak perlu berat dan kuat, namun ia harus tajam-setajam perasaanmu. Sekali lagi Mahsa Jenar tersentak. Kata-kata itu sama sekali bukan kata-kata seorang yang marah dan akan membunuhnya. Tetapi justru kata-kata yang sangat diperlukannya. Dengan mesuraga, ia sekarang mampu menangkap isi kata-kata itu. Bahkan justru sebagai penjelasan atas perbedaan watak dari gerak-gerak wadaknya dan gerak-gerak dirinya yang dilihatnya di luar wadaknya. Tetapi sekali, dua buah pedang yang berat, kuat namun tumpul, yang mampu memecah hendak apapun, dan yang lain pedang yang ringan, tetapi bermata tajam. Hanya dengan pedang semacam itulah ia akan mampu memotong sehelai kapuk yang diterbangkan angin. Apalagi di dalam kata-katanya, orang itu ternyata menganggapnya, betapa tajam perasaannya. Sehingga untuk memangkas kapuk yang diterbangkan angin diperlukan pedang setajam perasaannya. Sesaat kemudian kembali orang itu berkata, berdirilah, aku sudah hampir mulai. Tetapi Mahasajenar tidak juga mau berdiri. Di tatapnya saja wajah orang yang menamakan diri Mahasajenar itu, seolah-olah sampai menembus ke dalam otaknya. Di dalam cahaya obor yang masih menyala-nyala di samping mereka. Mahasajenar dapat melihat wajah itu dengan agak jelas. Kalau orang itu dihilangkan rambut-rambut yang melingkari mukanya, ia akan dapat memastikan bahwa tak seorang pun akan mengenalnya sebagai Mahasajenar. Tetapi yang mengherankan, segala gerak, tingkah laku serta setiap unsur gerak yang dilakukan adalah tepat seperti yang dikenal dan dilakukannya. Bahkan tidaklah mungkin bahwa secara kebetulan orang itu mengulang kata-kata gurunya sampai beberapa kali. Karena itulah maka ia sampai pada suatu kesimpulan, bahwa orang itu pasti mempunyai hubungan dengan gurunya. Apapun sifatnya. Dengan demikian maka tidak sewajarnya lah kalau ia melawannya. Bahkan ketika sekali lagi orang yang berdiri di hadapannya itu menyuruhnya berdiri, Mahasajenar menjawab, Tidak. Aku lebih senang duduk menikmati makanan yang kau bawa. Kau takut menghadapi kematian tanya orang itu. Sejak semula aku berkata, bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, jawab Mahasajenar. Kalau begitu kau menunggu apalagi desak orang itu tidak sabar. Kau benar-benar mau berkelahi tanya Mahasajenar kemudian. Sebagaimana kau lihat? Aku sudah siap, jawabnya. Aku tidak. Potong Mahasajenar. Kau takut sahut orang itu. Mahasajenar menggeleng. Katanya, aku tidak takut. Tetapi aku tidak akan dapat menyamai kesaktianmu. Tidak ada gunanya. Mendengar jawaban itu, orang yang menamakan diri Mahasajenar itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, nah, kalau begitu kau mengaku sekarang, bahwa kau bukanlah Mahasajenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh. Sebab Mahasajenar bukanlah seorang pengecut. Siapa bilang, bantah Mahasajenar. Aku tidak mengatakan bahwa aku bukan Mahasajenar. Tetapi bukan berarti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang melampaui kesaktianku. Di antaranya kau. Tiba-tiba orang itu jadi kesal sekali. Karena itu ia membentak, aku akan membunuhmu. Melawan atau tidak melawan? Kisanak, jawab Mahasajenar dengan tenangnya. Agaknya ia sudah menemukan jalan untuk mendapatkan suatu ketegasan. Aku mempunyai usul. Kenapa persoalan ini harus diselesaikan dengan sebuah perkelahian? Menurut katamu kau disembunyikan di sini oleh seorang panembahan sakti yang bernama panembahan Ismaya. Aku pun seharusnya berkata demikian pula kepadamu. Karena itu biarlah panembahan itu yang memilih satu di antara kita, siapakah yang dianggapnya benar-benar Mahasajenar. Tidak perlu pihak ketiga. Marilah kita selesaikan soal kita sendiri. Mendengar jawaban itu Mahasajenar tersenyum. Jawabnya, aku makin yakin sekarang bahwa aku tidak perlu berkelahi. Sebabkah sama sekali tidak bermaksud bertempur untuk mempertahankan suatu kebenaran dan keyakinan, tetapi kau ingin bertempur karena nafsu ketamakanmu. Nafsu ingin mempertunjukkan kemenanganmu dan kesaktianmu. Omong kosong, potong orang itu. Aku menantangmu karena kau telah menamakan dirimu Mahasajenar. Bukankah dengan demikian kau meniadakan adaku sebagai Mahasajenar yang sebenarnya? Sekali lagi Mahasajenar tersenyum. Ternyata karena keyakinan pada dirinya sudah bertambah sempurna sehingga ia tidak lagi bersikap menentang dan tidak lagi membiarkan perasaannya bergolak. Jawabnya, kau menganggap dirimu Mahasajenar. Aku tidak menganggap demikian, bantah orang itu, sebab aku memang demikian sebenarnya. Kau dapat berkata demikian kepada orang lain, bahkan kepada aku. Kepada Mahasajenar murid ki ageng pengging sepuh, sahut Mahasajenar. Tetapi dapatkan kau berkata demikian kepada dirimu sendiri. Kepada hatimu. Orang itu tiba-tiba menjadi gelisah tetapi ia diam saja. Nah kisana. Sebenarnya kau tak usah mempersulit dirimu, sambung Mahasajenar. Kau dapat berbuat sekehendakmu tanpa suatu kesaksian pun di sini. Apakah kau menamakan dirimu Mahasajenar atau bukan di hadapanku, sesudah kau berhasil membunuhku, akibatnya akan sama saja. Aku jadi akin terhadap suatu kebenaran tentang dirimu, tiba-tiba orang itu berkata. Bahwa otakmu memang tidak jelek. Sekali lagi Mahasajenar terguncang. Orang yang menamakan dirinya Mahasajenar itu sekali lagi membuat heran dengan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan gurunya. Sehingga dengan demikian Mahasajenar menjadi semakin yakin pula bahwa orang itu pasti mempunyai hubungan dengan gurunya. Karena itu ia tidak mau memperpanjang keadaan dalam belitan pertanyaan-pertanyaan. Karena itu segera Mahasajenar memperbaiki duduknya menghadap ke arah orang yang menamakan dirinya Mahasajenar, yang berdiri tegak di hadapannya. Dengan hidmatnya ia membungkuk hormat sambil berkata, Tuan, sudah beberapa kali aku mendengar Tuan mengucapkan kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh almarhum guruku, Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itu aku mengharap agar Tuan tidak terlalu lama mengaduk otakku dengan teka-teki yang Tuan berikan mengenai diri Tuan. Orang itu memandang Mahasajenar dengan tajamnya. Tetapi metu itu makin lama semakin menjadi lunak. Dengan sebuah senyuman ia menjawab, Jadi kau benar-benar percaya bahwa aku bernama Mahasajenar? Bukankah kau akui bahwa aku dapat menirukan beberapa kalimat yang pernah diucapkan oleh guruku, Ki Ageng Pengging Sepuh? Maafkanlah, jawab Mahasajenar, bagaimana aku dapat percaya bahwa diriku dapat dipecah menjadi dua orang? Aku dan Tuan. Tetapi bahwa Tuan dapat menirukan kalimat-kalimat Ki Ageng Pengging Sepuh, aku tidak akan membantah, karena itu aku ingin Tuan memecahkan jawaban itu. Sekali lagi orang itu tersenyum. Lalu perlahan-lahan berjalan mendekat Mahasajenar. Kalau kau tidak percaya bahwa aku Mahasajenar, lo siapakah aku menurut pendapatmu? Katanya. Aku tidak tahu, jawab Mahasajenar. Kau terlalu membiarkan perasaan marahmu menjalari otakmu, sehingga kau tidak dapat lagi melihat lebih saksama. Tetapi sekarang agaknya kau telah berhasil mengendapkan diri, karena itu dengan gembira aku melihat, bahwa kau tidak lagi mudah dipaksa untuk berkelahi, tanpa tujuan. Mahasajenar. Tidakkah kau dapat mengingat-ingat lagi, siapakah yang memiliki ilmu sastra birawa di dunia ini? Mahasajenar seperti terbangun dari mimpi yang membingungkan. Seharusnya sejak semula ia harus sudah mengingat-ingat hal itu. Dengan teliti ia mulai mengenangkan masa lampau. Suatu lingkungan kecil di dalam padepokan di Pengging di mana ia bersama kakak seperguruannya menuntut ilmu jaya kawijayan dan kesaktian, sebagai bekal hidupnya kelak. Tetapi bagaimanapun ia mengingat-ingat, namun yang diingatnya hanyalah di dalam padepokan itu, kecuali dirinya dan almarhum kebo kenangat tidak ada seorang murid pun lagi. Akhirnya ia mulai mengingat siapakah yang sering datang ke padepokan itu. Orang-orang lain yang mempunyai hubungan erat dengan gurunya. Tetapi gurunya sangat teliti, sehingga tidak mungkin ada orang lain yang dapat mencuri ilmu sakti tiut tanpa setahunya. Tiba-tiba Mahasajenar tersentak. Ya, orang itu ada orang yang selalu datang ke padepokan itu melihat-lihat gurunya menurunkan ilmu kepadanya. Karena ingatan itulah makamah tu Mahasajenar menjadi berkilat-kilat. Sekali lagi ia membungkuk hormat. Katanya, tuan, baru sekarang agaknya otaku dapat bekerja dengan baik. Perkenankanlah aku menebak siapakah sebenarnya tuan. Orang itu mengangguk. Kemudian katanya, kau telah berhasil mengingat kembali orang-orang yang memiliki Aji Sasa Birawa. Sudah, tuan, jawab Mahasajenar. Pertama adalah guru. Kedua dan ketiga adalah murid-muridnya. Aku dan almarhum Ki Ageng Pengging, Ki Kebo Kenanga. Dan keempat adalah saudara muda seperguruan guru, yang tidak lain adalah putra guru yang tua, kakak Ki Kebo Kenanga. Karena itu aku berani memastikan bahwa tuan adalah orang yang keempat itu. Orang itu mengangguk-angguk. Sahutnya, ingatanmu masih baik kalau kau pergunakan. Ternyata kau menebak tepat. Sekali lagi Mahasajenar membungkuk hormat. Dengan hikmat ia berkata, maafkanlah kelancanganku. Sudah berapa puluh tahun tuan meninggalkan kami sehingga aku tidak dapat mengenal tuan kembali. Tidak ada yang perlu aku maafkan. Semuanya memang aku kehendaki demikian, jawab orang itu. Mahasajenar tiba-tiba merasakan suatu yang bergelora di dalam dadanya. Suatu campur baur dari bermacam-macam perasaan. Sedih, gembira, bangga, terharu. Lebih daripada itu, ia beberapa kali mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatinya. Dalam suatu saat yang tak disangka-sangka, ia bertemu dengan putra gurunya yang tua, yang dalam perguruan menjadi adik seperguruan gurunya. Orang itu bernama Ki Keboka Nigara, yang lenyap beberapa tahun sebelum gurunya meninggal. Dari gurunya ia pernah mendengar bahwa ilmu Ki Keboka Nigara itu sama sekali tidak berada di bawah gurunya. Bahkan, karena kegemarannya mengembara, ia dapat menambah ilmu itu dengan bermacam-macam bentuk dan isi. Sekarang ia bertemu dengan orang itu dalam suatu suasana yang seolah-olah mengandung pertentangan. Karena itu maka Mahasajenar bertanya seterusnya, Kakang Keboka Nigara, kalau sejak selama aku dapat berpikir dengan tenang, maka sejak semula aku tak akan berani melawan, meskipun aku tidak dapat mengerti maksud Kakang dengan mempergunakan nama serta gelarku. Keboka Nigara tersenyum. Lalu duduk di samping Mahasajenar. Dengan perlahan-lahan ia menjawab, Mahasajenar, kalau kau mengenal aku sejak semula, maka keadaanmu akan berbeda pula. Apalagi yang kau capai selama beberapa hari ini, justru karena kau tidak mengenalku. Sadarlah Mahasajenar, bahwa Keboka Nigara telah memaksa dengan caranya, supaya ia menekuni ilmunya lebih dalam lagi. Tetapi meskipun demikian ia masih bertanya, Kakang, bukankah Kakang dapat menuntun aku tanpa teka teki yang hampir memecahkan kepalaku itu? Sekali lagi Keboka Nigara tersenyum. Jawabnya, dengan demikian keprihatinanmu akan jauh berbeda. Kau akan mendalami ilmumu dengan tahap-tahap yang biasa. Tetapi, dengan keadaanmu seperti yang kau alami, kau benar-benar membanting tulang untuk memperdalam ilmu itu. Justru dengan demikian kau benar-benar telah menemukan serinya dalam waktu yang singkat. Tetapi Kakang, bertanya pula Mahasajenar, dari mana Kakang dapat mengetahui semua keadaan yang pernah aku alami? Bagaimana Kakang tahu bahwa panembahan Ismaya telah menyembunyikan aku di sini, dan bagaimana Kakang dapat mengenal hampir setiap orang yang pernah aku kenal pula? Keboka Nigara mengerutkan keningnya. Ia tampak ragu-ragu. Namun kemudian ia menjawab pula, Mahasajenar, ketahuilah bahwa aku memang merupakan salah seorang dari penghuni pada pokan ini. Apa yang aku lakukan semuanya atas izin panembahan? Dan dari panembahan pula aku mendapatkan beberapa petunjuk tentang kau. Siapakah sebenarnya panembahan Ismaya itu? Tanya Mahasajenar. Keboka Nigara menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya, pertanyaanmu aneh Mahasajenar. Kau bertanya tentang seseorang yang telah kau sebut namanya. Bukankah ia panembahan Ismaya? Panembahan sakti yang mengepalai pada pokan Karang Tumaritis ini? Dari jawaban itu Mahasajenar dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tersembunyi, yang tak seorang pun boleh mengetahui. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi ia bertekad untuk pada suatu waktu dapat mengetahuinya pula, siapakah sebenarnya orang tua yang seolah-olah telah menyisihkan diri dari dunia ramai itu. Kakang, Mahasajenar memulai lagi, kalau demikian, dimanakah muridku Kakang sembunyikan? Keboka Nigara tertawa. Lunak dan perlahan-lahan. Jawabnya, benarkah kau bertanya tentang muridmu? Mahasajenar menjadi haran. Sambil mengangguk-angguk ia menegaskan, Ya Kakang, aku bertanya tentang muridku. Sesudah itu kau pasti akan menanyakan seorang lagi kepadaku, sahut keboka Nigara sambil tersenyum. Malahan barangkali yang lebih penting bagimu. Ah, desis Mahasajenar. Tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya. Sekali lagi keboka Nigara tertawa lunak dan perlahan-lahan. Tetapi ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Kemudian Mahasajenar berkata untuk mengalihkan pembicaraan, Kakang, apakah menurut pendapat Kakang Kanigara, ilmuku telah meningkat selama ini? Kau telah merasakannya sendiri, jawab keboka Nigara. Tetapi menurut penilaian ku, kau telah memenuhi harapanku. Sebab menurut pendapatku, supaya perguruan pengging tidak menjadi semakin pudar, maka murid-muridnya harus dapat selalu melampaui ilmu gurunya. Demikian berturut-turut. Dan sekarang kau telah mendapatkan itu. Kalau ada guntur menggelegar di telinganya, Mahasajenar tidak akan terkejut seperti saat itu. Memang ia telah merasakan sesuatu perkembangan yang mengembirakan dalam latihan-latihan yang dilakukan selama ini dengan tekunnya. Tetapi ketika ia mendengar pernyataan keboka Nigara, saudara muda seperguruan gurunya, yang memiliki ilmu lebih sempurna dari gurunya sendiri, mengatakan bahwa ia telah dapat menyamai kesaktian almarhum gurunya. Kakang berkata sebenarnya tanya Mahasajenar dengan nada kurang percaya. Keboka Nigara tersenyum. Jawabnya, aku berkata sebenarnya. Dan aku telah mencobanya. Juga terhadap gurumu, ayah pengging sepuh pun aku pernah mencoba ilmunya, khusus sasra birawa, dan memperbandingkan dengan kekuatan ilmu yang aku miliki. Mahasajenar menjadi terdiam oleh perasaan yang bergulat di dalam dadanya. Ia tiba-tiba menjadi sangat bergembira. Tetapi hanya sesaat. Sesaat kemudian, ia telah memanjatkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pencipta alam yang telah menunjukkan jalan kepadanya lewat adik seperguruan gurunya. Dan karena itu pula lah hatinya menjadi tenang. Setenang air telaga yang tidak dapat dijajagi seberapa dalamnya. Untuk beberapa lama ruangan itu dikuasai oleh keheningan lampu abor yang menyala-nyala dengan lincahnya, melemparkan sinarnya yang seolah-olah menari di dinding goa itu. Mahasajenar yang masih hanyut dalam angan-angan duduk sambil menundukan kepala. Di dalam hatinya, terucapkanlah sebuah janji, bahwa dengan kematangan yang dicapainya, ia harus lebih banyak menyerahkan Dharma baktinya untuk manusia dan kemanusiaan, untuk tanah di mana ia dilahirkan dan untuk bangsa yang hidup di atasnya. Dan sekaligus ia berjanji di dalam hatinya itu, bahwa dengan segenap kemampuan yang telah dimiliki itu, ia harus menumpas segala kejahatan dan pelanggaran atas keharusan dalam hidup bernegara dan bertata masyarakat. Sehingga terpancarlah api cinta sejati di atas bumi. Kemudian angan-angannya itu dipecahkan oleh suara kebokanigara, Mahasajenar, sekarang sudah sampai waktumu untuk meninggalkan ruang samadimu ini. Biarlah patung batu itu tinggal sendiri, menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di sini. Mahasajenar mengangguk satu kali. Kemudian perlahan-lahan ia berdiri dan memandang patung batu itu dengan tajamnya. Kebokanigara pun kemudian berdiri pula. Marilah, katanya, ikutilah aku. Sekarang kau tak usah marah lagi. Aku akan membawa obor ini, supaya kau tak kehilangan jalan. Mahasajenar mengikuti kebokanigara itu dengan langkah yang berat. Seolah-olah ia segan meninggalkan patung batu itu kesepian. Tetapi ia tidak berkata sepatah pun. Karena Mahasajenar tidak menjawab, kebokanigara meneruskan, mau kau apakan patung batu itu? Ia tidak bersedih hati kau tinggalkan di ruangan ini. Mahasajenar tersenyum dan melangkah mengikuti kebokanigara meninggalkan ruangan itu. Mahasajenar, kata kebokanigara kemudian sambil berjalan menyusur goa yang memiliki beratus-ratus cabang yang membingungkan itu, ada beberapa maksud, karena aku terpaksa memergunakan nama serta gelarmu. Pertama-tama seperti yang telah aku katakan kepadamu. Kedua, aku ingin seseorang tidak merasa berhutang budi kepada orang lain kecuali kepada Mahasajenar. Kali ini benar-benar Mahasajenar tidak dapat menjawab. Sampai kebokanigara meneruskan, untunglah bahwa aku dapat meyakinkan diriku bahwa aku benar-benar bukan orang yang bernama Mahasajenar. Nanti akan diketahuinya pula Kakang, jawab Mahasajenar kemudian, bahwa bukan Mahasajenar yang sebenarnya lah yang telah berbuat jasa itu. Jangan Mahasajenar, setelah kebokanigara, aku telah bersusah payah berperan sebaik-baiknya sebagai Mahasajenar. Tetapi bagaimanapun juga orang akan tahu juga, bahwa yang telah melakukan suatu perbuatan yang dasyat itu pasti bukan aku, jawab Mahasajenar pula. Sebab Kakang kebokanigara telah menggunakan sekian banyak orang. Apakah aku dapat melakukan pekerjaan seperti itu? Kau masih belum dapat mengerti tentang dirimu sendiri, sahut kebokanigara. Dengan samadimu itu, kau akan mampu melakukan apa yang dilakukan olehku dalam perananku sebagai Mahasajenar. Juga terhadap Bugel Kaliki dan Simarodra, kau sekarang tidak berada di bawahnya. Sekali lagi dada Mahasajenar bergetar. Dan sekali lagi hatinya berjanji untuk membinasakan orang-orang itu. Tiba-tiba Mahasajenar teringat kepada muridnya. Apakah kira-kira yang telah dilakukannya selama ini? Maka bertanyalah ia, Kakang kebokanigara. Lalu bagaimanakah keadaan muridku? Agaknya kau benar-benar sayang kepada anak itu, jawab kebokanigara. Aku tidak tanggung-tanggung dalam perananku, ia meneruskan. Juga terhadap muridmu aku telah memaksanya untuk meningkatkan ilmunya dengan keruk yang pernah aku tempuh. Keruk yang pernah Kakang tempuh ulang Mahasajenar dengan herannya. Adakah Kakang pernah bertemu dengan anak itu? Kebokanigara tertawa pendek. Pernah, jawabnya. Aku selalu bertemu dengan anak itu di mana-mana. Karena itu aku banyak mengetahui tentang kau dan muridmu. Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk dari panembahan Ismaya. Dalam pada itu tiba-tiba Mahasajenar teringat akan peristiwa-peristiwa yang pernah disaksikan atas muridnya. Maka dibayangkanlah bentuk orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan aneh di pantai Tegal Arang. Seorang yang mempergunakan enam wajah, menyerang muridnya setiap malam berturut-turut. Orang itu bertubuh besar dan kekar. Dan sekarang orang yang berjalan di hadapannya itu pun bertubuh besar dan kekar. Kakang, serumah Sajenar sesaat kemudian. Aku sekarang berani memastikan bahwa Kakang telah menolong muridku untuk suatu loncatan yang tingkatan ilmunya di pantai Tegal Arang dengan Keru Kakang yang aneh. Terdengar Keboh Kanigara tertawa pendek. Jawabnya, aku tidak telatan melihat anak itu maju setapak demi setapak. Sejak aku dengar kabar bahwa Ayah Handaya Ningrat meninggal dunia, aku jadi gelisah. Jangan-jangan tak seorang pun yang akan mewarisi dari perguruan pengging. Karena adik Keboh Kananga meninggal pula, maka satu-satunya yang ada adalah kau. Kemudian kau pun menghilang. Mati-matian aku mencarimu. Dan akhirnya aku ketemukan kau. Malahan kau telah mempunyai seorang murid yang berbakat baik. Tetapi kau pergunakan ker-ker ayah pengging sepuh untuk meningkatkan ilmu muridmu. Selangkah kecil demi selangkah kecil. Maka aku pun berusaha membantumu dengan caraku. Kakang, sahut mahasajenar. Sudah sewajarnya lah kalau aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jangan katakan itu, potong Keboh Kanigara. Kewajibanmu dan kewajibanku dalam hal ini tidak ada bedanya. Juga kali ini terhadap muridmu itu aku isikan ilmu dari perguruan pengging. Berurutan seperti rencana yang akan kau berikan. Hanya caraku berbeda dengan caramu. Mendengar keterangan Keboh Kanigara, mahasajenar berdiam diri. Ia sekarang, barangkali setelah mempelajari ilmunya lebih tekun dengan suatu care yang tidak direncanakannya lebih dahulu, tidak akan lagi mengajari muridnya dengan care yang pernah dilakukan sebelumnya. Di mana muridnya harus menerima pelajaran setingkat demi setingkat tanpa mengikut sertakan kemampuan daya cipta muridnya itu sendiri. Mahasajenar, kata Keboh Kanigara kemudian, Marilah kita melihat muridmu itu berlatih. Aku telah minta kepada seseorang untuk meneternya dan memperbandingkan dengan ilmu perguruan lain. Ilmu perguruan lain ulang mahasajenar keheran-heranan. Adakah seseorang di sini dan perguruan lain? Akan kau lihat nanti, jawab Keboh Kanigara. Aku telah melakukan apa saja yang mungkin atas muridmu itu dalam masa pembajaan dirinya. Aku sendiri suatu waktu datang melawannya. Dan pada saat lain aku datang sebagai gurunya, mahasajenar, untuk memberinya petunjuk-petunjuk. Kadang-kadang aku hadapkan Arya Salaka dengan ilmu dari perguruan lain. Mahasajenar tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia menjadi rindu sekali kepada satu-satunya murid yang telah dibawanya menjelajah daerah-daerah serta mengalami kesukaran lahir dan batin. Dalam hatinya ia mengucapkan terima kasih tak habis-habisnya kepada Keboh Kanigara yang telah membantu mematangkan ilmu muridnya. Dengan demikian ia mengharap seorang yang tidak kalah saktinya, Ki Ageng Sora dipayana dari Banyu Biru. Setelah mahasajenar mengikuti Keboh Kanigara menempuh jalan yang berliku-liku, maka sampailah mereka kepada satu gang yang menuju ke dalam sebuah ruang yang agak luas seperti ruang yang dipergunakan untuk mengurung mahasajenar. Terima kasih telah menonton!